Energi di tubuhnya melonjak. Saat ini, Wang Chen tenggelam dalam dunia kultivasi. Teknik kaisar naga berputar, dan garis meridiannya melonjak seperti ribuan sungai. Naga kekacauan utama mendatangkan malapetaka ke segala arah. Gemuruh, 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 gemuruh. Saat dia memahami domain segudang binatang, belenggu yang mengikat Wang Chen mengendur. Sebelumnya, kecakapan bertarung Wang Chen hampir mencapai puncak delapan budidaya ulang. Tapi bagaimana dengan kekuatannya? Kekuatan Wang Chen masih di level enam budidaya ulang. Namun kini, Wang Chen merasa ambang batas budidaya ulang ketujuh telah terbuka. Inilah tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Hanya karena keberadaan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan garis keturunan bela diri ilahi, dan keberadaan mata Rosevins, kecakapan bertarung Wang Chen tak tertandingi. Dari segi kekuatan sebenarnya, Wang Chen masih jauh dari itu. Hampir sampai. Tidak diketahui berapa kali energi itu beredar di tubuhnya. Akhirnya, ketika energi di tubuhnya mencapai batasnya, mata Wang Chen bersinar. Semuanya sudah siap, dan dia hanya membutuhkan satu hal. Pergi. Setelah satu tahun, sejumlah energi yang tidak diketahui bergerak di tubuh Wang Chen. Gemuruh. Dalam sekejap, dunia seolah-olah sedang runtuh. Gemuruh. Naga kekacauan utama meraung, menyerbu ke depan di bawah bimbingan Wang Chen. Gunung dan sungai hancur, dan dunia berada dalam kekacauan. Momentum primal Chaos Dragon tak tertandingi. Kemana pun ia lewat, ia menyapu segalanya. Dalam sekejap mata, di bawah bimbingan Wang Chen, naga kekacauan utama telah mengenai lapisan belenggu. Ledakan. Dampak yang tiba-tiba menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Gemuruh. Kejutan itu membuat darah dan Ki Wang Chen melonjak di tubuhnya. Wang Chen hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Seluruh dunia berguncang. Sedikit lagi. Menarik nafas dalam-dalam, wajah Wang Chen berubah serius. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melewati ambang penanaman kembali ke-7? Ini adalah reinkarnasi, penanaman kembali. Langit dan bumi, perhatikan perintahku. Merasa kekurangan energi, Wang Chen meraum dengan enggan. Meski peluang telah muncul, masih dibutuhkan upaya lebih untuk menembus belenggu ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bersembunyi sama sekali. Dia mengerahkan semua energi yang bisa dimobilisasi. Dunia didantian kecil dipenuhi ombak yang mengamuk. Energi tak berujung muncul dan menyembur keluar. Benih bodi bahkan terstimulasi. Energi tanpa batas langsung memperkuat 7 tendon dan 8 meridian Wang Chen. Platform roh dan dantiannya semuanya terlindungi dengan baik. Saat energi dari dantiannya masuk, energi di tubuh Wang Chen menjadi semakin ganas. Naga yang kacau itu tampak seperti hendak keluar dari tubuhnya. Namun, ini belum cukup. Wang Chen tidak ingin terjadi kecelakaan selama serangan ini. Lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menjepit segel di tangannya dan memicu aura langit dan bumi di sekitarnya. Suara mendesing. Angin menderu. Mengikuti bimbingan Wang Chen, seluruh dunia kian kun tampak runtuh dan mendidih dalam sekejap. Aliran energi begitu padat sehingga hampir terkondensasi secara nyata ke arah Wang Chen. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan Wang Chen menggunakan segala cara untuk menyerap energi. Astaga! Astaga! Garang! 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 Sejumlah energi yang tidak diketahui mengalir ke Wang Chen, membuat tubuhnya terasa seperti akan terkoyak. Energi yang sangat menakutkan, energi yang begitu agung. Wang Chen menghirup udara dingin. Merasakan sensasi robek, dia menghela nafas dalam hati. Namun, ini tidak cukup. Meskipun energinya telah mencapai batasnya dan bahkan melampauinya, Wang Chen tetap tidak menyerang lagi. Masih kurang. Kali ini, Wang Chen harus memastikan tidak ada yang salah. Dia harus berhasil kali ini. Kekuatan bintang. Sambil berpikir, Wang Chen mengerahkan kekuatan bintang alam semesta dan mengguncang seluruh langit. Bas! Saat Wang Chen memikirkan hal ini, sebuah planet dikehampaan tanpa batas tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Seberkas cahaya berbintang yang pekat jatuh dari langit, seperti bimas sakti yang turun, dan langsung menyelimuti Wang Chen. Ledakan! 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 Kali ini, saat kekuatan bintang melonjak, tubuh Wang Chen hampir roboh. Seluruh dunia batin menjadi tirani dan gila. Ah! Pembuluh darah biru menonjol dan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Nyeri! Ini adalah rasa sakit yang tak ada habisnya. Setiap sel, setiap sudut tubuhnya, pada saat ini, gemetar, mengerang, dan mengaum. Jika bukan karena energi benih bodi yang membantu menstabilkan tubuh Wang Chen, siapa yang tahu berapa kali tubuhnya akan terkoyak oleh dampak energi tersebut. Bahkan jika Wang Chen memiliki bintang untuk meredam tubuhnya, mungkin akan sulit baginya untuk bertahan, bukan? Sekarang, Wang Chen sedang berjuang untuk mengendalikannya. Saat ini, itu sudah cukup. Dengan ekspresi galak, Wang Chen tidak berani gegabuh. Tidak peduli apa, dia mengertakkan gigi dan harus bertahan. Istirahatlah untukku. Wang Chen meraum marah sekali lagi, memicu naga ganas itu. Mengaum! Naga itu sepertinya memiliki roh, seolah-olah telah diberi kehidupan baru. Di tengah kekerasan, terjadi kehancuran yang tak berkesudahan. Di bawah bimbingan kuat Wang Chen, ia membawa energi tak berujung dan meluncurkan serangan lain pada lapisan belenggu itu. Mengaum! Di tengah suara gemuruh, naga dewa menyapu. Ledakan! Langit runtuh dan bumi retak. Ledakan! Dunia sedang kacau. Ledakan! Dunia menjadi jelas. Rentetan raungan itu seolah menghancurkan dunia, seolah menciptakan peluang. Retak-retak-retak. Akhirnya, di bawah serangan berulang-ulang, lapisan belenggu tidak dapat lagi bertahan. Tidak peduli seberapa kuat belenggu itu, bagaimana mereka bisa membatasi dampak energi Wang Chen. Serangan destruktif semacam ini akhirnya melonggarkan belenggu yang mengikatnya. Di tengah suara pecah yang tajam, retakan sepadat jaring halus menyebar ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, seluruh belenggu itu hancur. Ding! Suara pecah yang tajam terdengar. Ledakan! Di tengah ledakan, lapisan belenggu terkoyak. Dunia baru dibuka oleh Wang Chen saat ini. Gemuruh! Guntur menderu, dan energinya seperti ribuan kuda yang berlari masuk. Seolah-olah telah menemukan lubang ventilasi, energinya mengalir deras ke dunia baru, menimbulkan kekacauan dan mendidih. Ini belum selesai. Menembus lapisan belenggu, Wang Chen memuntahkan setegup darah, dan wajahnya sedikit pucat. Pikirannya hampir gelap gulita. Namun, ini bukanlah akhir. Itu baru permulaan. Masih banyak hal yang perlu dilakukan. Wang Chen tahu bahwa dia telah masuk ke dalam jajaran budidaya ulang ketujuh. Terus, dunia baru ini masih sangat lemah, dan dia perlu mengkonsolidasikannya. Dunia baru ini masih sangat lemah, dan Wang Chen perlu memperkuatnya. Teknik kaisar naga didorong hingga ekstrim, dan sirkulasi kisatu demi satu dilakukan di dunia ini. Tendon, dan Tian, daging dan darah, semuanya terus-menerus diperkuat dan diperkuat di bawah gerusan yang berulang-ulang. Tujuh budidaya ulang, tahap satu yang murni. Tujuh budidaya ulang, tahap dua yang murni. Kekuatannya kembali ke keadaan semula, kembali ke tahap awal yang murni. Namun, itu adalah tahap awal yang murni setelah tujuh kali budidaya ulang. Dan kekuatan semacam ini terus meningkat. Hua Hua Hua. Dengan setiap sirkulasi ki, kekuatan Wang Chen semakin menguat. Setelah berkultivasi untuk waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen hampir kelelahan, dunia perlahan-lahan menjadi tenang. Tujuh budidaya ulang, puncak yang murni. Fiuh. Pada saat ini, Wang Chen menghela nafas lega. Diam-diam merasakan kekuatan di tubuhnya, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Dia telah melewatkan panggung besar. Kecepatan kemajuan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menggemparkan, bukan. Kecepatan terobosan seperti itu tidak terbayangkan oleh orang biasa. Fondasi saya sangat bagus. Saat itu, ketika saya setengah langkah menuju yang murni, saya telah membangun fondasi tanpa akhir untuk diri saya sendiri. Gedung-gedung tinggi mengjulang dari tanah. Bangunan saya sudah tak tertandingi di dunia. Saya masih menikmati manfaat dari persiapan yang baik. Penundaan saat itu memang sepadan. Berapa banyak orang yang bisa meledak-ledak seperti saya. Tampaknya belenggu langit dan bumi membawa manfaat yang tiada habisnya. Saat itu, saya tidak terburu-buru untuk mendapatkan keuntungan instan. Itu memang pilihan yang tepat. Saya khawatir kakak, Jiang Chen Yuan, Xin Er. Semuanya sama, bukan. Mungkin mereka tidak sebaik saya, tapi perbedaannya tidak banyak. Mereka jauh lebih baik dari orang biasa. Warisan setan besar, warisan dewa setan, warisan dewa sejati, warisan dewa langit. Warisan terbesar dari warisan ini bukanlah kekuatan, tetapi fondasinya. Tentu saja terobosan ini tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman tentang miriat bis domain dan animal pat bukan. Memikirkan kemajuannya sendiri, Wang Chen merenung. Seberapa kuat aku sekarang? Bagaimana kekuatan tempurnya? Setelah menenangkan diri, Wang Chen tidak sabar untuk berpikir. Setelah berkultivasi ulang enam kali, kekuatan Wang Chen sudah sebanding dengan ahli yang murni puncak yang telah berkultivasi kembali delapan kali, atau bahkan memiliki kekuatan tempur ahli yang murni puncak. Dan sekarang, dalam hal kekuatan, dia telah meningkat ke level yang baru. Bagaimana dengan kekuatannya? Dia telah berkultivasi ulang tujuh kali dan memiliki kekuatan ahli Pik Puresun. Bagaimana dengan kekuatan tempurnya? Seberapa kuat dia? Seharusnya sebanding dengan sembilan budidaya ulang, bukan? Benar sekali, kekuatan pertempuran dari sembilan budidaya ulang. Namun, sepertinya masih ada sedikit kekurangan. Sedikit lagi dan dia akan dapat masuk ke dalam jajaran budidaya ulang tahap sembilan menengah yang murni. Itu masih dalam tahap awal. Saya khawatir ini sedikit lebih lemah dari inkarnasi Tuan Muda ketiga, bukan? Membuka matanya, Wang Chen memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Kekuatannya telah berubah dari sembilan siklus budidaya ulang menjadi tujuh siklus Pik Puresun, dan dia sekarang berada dalam jajaran Pik Puresun. Namun, kecakapan bertarungnya hanya meningkat dari delapan siklus budidaya ulang menjadi sembilan siklus budidaya ulang, puncak tahap awal yang murni. Dia belum memasuki tahap tengah. Ini masih sedikit berbeda dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Memang, semakin jauh aku melangkah, semakin besar perbedaan kekuatannya. Semakin jauh saya melangkah, semakin sulit meningkatkan kekuatan saya. Dari enam budidaya ulang ke level berikutnya, kekuatan saya hanya meningkat satu tahap. Saya khawatir hanya jika saya mencapai kekuatan tujuh siklus budidaya ulang, kecakapan bertarung saya akan dapat memasuki tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Setelah memahaminya dengan cermat, Wang Chen berpikir dalam hati. Masih ada sedikit kekurangan. Namun, dengan kehebatan bertarung seperti itu, jika aku bertemu dengan inkarnasi Tuan Muda ketiga lagi, aku pasti tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika saya menggunakan teknik Big Bang. Seolah memikirkan sesuatu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Paling tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti saat dia bertemu dengan inkarnasi Tuan Muda ketiga. Setidaknya, Wang Chen sudah membaik. Jika dia bertemu dengan inkarnasi Tuan Muda ketiga lagi, dia tidak perlu takut. Dia punya kekuatan untuk bertarung. Mungkin aku bisa memberimu kejutan. Memikirkan keberadaan teknik Big Bang dan teknik Gat Punisher, senyum Wang Chen menjadi lebih cerah. Pakar. Wang Chen sudah berada di jalan menuju puncak. Pakar. Wang Chen sudah bisa dianggap ahli di medan perang. Seorang tetua paviliun pembantaian naga biasa. Penatua Gunung Sainte. Bahkan jika mereka datang, Wang Chen pasti akan menghancurkan mereka. Sekarang, musuh Wang Chen. Wang Chen telah mengarahkan pandangannya pada leluhur tua yang sebenarnya itu. Hanya leluhur tua yang kuat dari paviliun pembantaian naga dan Gunung Sainte yang dapat menimbulkan masalah bagi Wang Chen, bukan? Setelah menerobos, meski tidak seperti yang diharapkan. Namun efeknya terlihat jelas. 3.102 Tahap Awal Sembilan Rekultivasi Inilah kekuatan tempur Wang Chen saat ini. Hal ini membuat Wang Chen lebih percaya diri di medan perang dan di jalur seni bela diri. Dia sedang dalam perjalanan menuju puncak. Dia sedang menuju kejayaan. Tidak banyak orang di medan perang yang bisa mengancam Wang Chen. Segera, Wang Chen akan mencapai puncak. Tuan Muda Ketiga Wang Chen berharap untuk bertemu dengan inkarnasi Tuan Muda Ketiga sesegera mungkin setelah pengasingannya. Dia pasti akan memberikan kejutan besar pada inkarnasi Tuan Muda Ketiga. Saya khawatir saya menghabiskan lebih dari sebulan untuk mengolah domain binatang. Saya menghabiskan banyak waktu untuk menerobos. Dalam sekejap mata, hampir dua bulan telah berlalu. Waktu di dunia langit dan bumi diperpanjang. Namun, di dunia luar, tujuh atau delapan hari sudah berlalu, bukan? Saya masih punya waktu. Saya harus bergegas. Saya harus menyempurnakan keputusan surga. Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam suasana tegang lagi. Waktu adalah musuh terbesar Wang Chen saat ini. Pengasingannya adalah pertarungan melawan waktu. Dengan bantuan kuali langit dan bumi, Wang Chen berada di atas angin. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah memperbesar keuntungan ini. Dia telah memahami domain binatang dan kekuatannya meningkat. Selanjutnya, dia harus menyempurnakan keputusan surga. Ayo! Memikirkan hal ini, Wang Chen berhenti ragu-ragu. Dengan huh lembut, Wang Chen membalik pergelangan tangannya dan dekrit surga muncul di tangan Wang Chen. Harta karun arcean, harta karun dewa sejati. Melihat keputusan surga kuno di tangannya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Tiba-tiba, Wang Chen teringat apa yang terjadi di klan iblis. Klan iblis adalah tahap di mana Wang Chen melebarkan sayapnya. Itu adalah tahap di mana Wang Chen berjalan menuju jalur seorang ahli. Di sana, Wang Chen menerima bantuan dari dua raja hantu yang kuat. Di sisi lain, kekuatan Wang Chen meningkat selangkah demi selangkah. Di sana pula Wang Chen memperoleh tatanan surga, kuali langit dan bumi, dan raja pengobatan. Terlalu banyak pertemuan kebetulan yang terjadi di alam iblis. Adapun keputusan surgawi di tangannya, itu juga merupakan harta karun dewa sejati. Saat itu, ia mengikuti dewa sejati menuju kemuliaan, menuju puncak, menuju platform ilahi. Sayangnya, setelah dewa sejati pergi, ia dibayangi. Saat itu, ketika berada di tangan Wang Chen, token surga sempat bersinar cemerlang. Pada saat itu, hal itu telah memberi banyak bantuan kepada Wang Chen. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kekuatan Wang Chen meningkat terlalu cepat. Kecepatan peningkatan kekuatan Wang Chen begitu cepat sehingga bahkan Tian Ling tidak bisa terbiasa dengannya. Tatanan surga saat ini tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Wang Chen. Apakah karena dekrit surgawi terlalu lemah? Tidak. Tentu saja tidak. Sebagai harta karun dewa sejati, ia mampu naik ke alas dewa. Seberapa kuatkah itu? Sayangnya, seiring berjalannya waktu, jatuhnya dewa sejati menyebabkan tatanan surga kehilangan warna aslinya. Dan kekuatan Wang Chen tidak cukup untuk mengaktifkan warna asli Heaven Order. Hal ini membuat tatanan surga menjadi tenang. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, kekuatan Wang Chen telah mencapai ketinggian baru. Sekarang, Wang Chen memegang kristal es neraka di tangannya. Hal ini membuat Wang Chen memikirkan tatanan surga. Menyempurnakan tatanan surga lagi pasti akan lebih kuat. Kali ini, aku akan membawamu ke puncak lagi. Saat itu, seberapa besar kemuliaan yang diberikan Tuhan sejati kepadamu. Saya akan menggandakannya. Saat itu, seberapa tinggi Tuhan yang sejati mengizinkan Anda menginjakan kaki di platform ilahi. Saya bisa membiarkan dia mengambil sikap seperti itu. Aku pasti akan membuatmu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Aku bahkan akan membiarkan dia melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan pikirannya. Melihat medali surga di hadapannya, dia bergumam pelan. Bas! Begitu suara Wang Chen turun, tatanan surga kuno sepertinya memahami kata-kata Wang Chen dan seketika, tatanan surga kuno bergetar. Terdengar dengungan lembut. Seolah merasakan keberanian Wang Chen, seolah merasakan tekad Wang Chen, tatanan surga beresonansi dengannya. Tiba-tiba, darah dari ribuan tahun yang lalu terstimulasi. Tatanan surga memancarkan cahaya neon yang redup. Perasaan resonansi sangatlah ajaib, sepertinya ingin menyatu dengan Wang Chen. Mungkin, pada saat ini, Heaven Order telah benar-benar mengakui Wang Chen sebagai tuannya. Karena itu, Wang Chen mendapat pencerahan. Jadi begitu. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Kamu sudah terlalu lama kesepian. Sekarang, berdan salah denganku. Senyuman Wang Chen semakin cerah. Ayo! Memikirkan hal ini, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan kristal es neraka. Desis! Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Segera, Wang Chen menutup matanya. Senior, apakah kamu masih di sana? Wang Chen bertanya saat jiwa ilahinya terintegrasi ke dalam dunia tatanan surga. Ya, aku sudah lama menunggumu. Kamu sangat kuat sekarang. Sepertinya anda akan menyempurnakan tatanan surga lagi, bukan? Begitu suara Wang Chen turun, suara serak datang dari kegelapan tanpa batas. Kemudian, sepertinya ada kilatan cahaya di dunia yang gelap gulita, dan sosok luar biasa muncul di hadapan Wang Chen. Bukankah ini semangat pertempuran yang telah ditundukkan Wang Chen di alam surga dan manusia? Semangat pertarungan yang sangat kuat ini memberikan tekanan seberat gunung. Ya, saya berencana untuk menyempurnakan tatanan surga lagi. Di mana roh senjata di ruang ini? Wang Chen bertanya. Wang Chen sepertinya belum pernah melihat roh senjata dari Heaven Order sebelumnya. Mungkin roh senjata tidak pernah bisa berkomunikasi dengan Wang Chen, mungkin karena roh senjata itu tidak pernah benar-benar dikenali. Saat ini, hal terpenting untuk menyempurnakan tatanan surga adalah menemukan roh senjata. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk memperbaikinya. Jika dia bisa mendapatkan kerjasama dari roh senjata, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha, seperti menyempurnakan perintah sejuta hantu. Dia di sini. Mendengar kata-kata Wang Chen, semangat pertempuran tersenyum. Suara mendesing. Begitu suara roh pertempuran jatuh, sebuah bayangan muncul dan muncul di garis pandang Wang Chen. Wajahnya setajam pisau, auranya setajam pisau, auranya sedingin es. Kemunculan roh senjata mengubah warna langit dan bumi. Bisakah kamu memenuhi janjimu padaku? Sebelum Wang Chen dapat berbicara, roh senjata itu bertanya langsung. Suaranya serak, dingin, dan penuh keraguan. Tentu saja. Aku sedang berjalan di jalan menuju kemuliaan. Anda harus mengetahui identitas saya lebih baik daripada orang lain. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri ini, bagaimana Wang Chen bisa sampai seperti sekarang ini? Aku tahu identitasmu, pewaris dewa sejati. Jika tidak, bagaimana kamu bisa mengendalikanku saat itu? Meskipun saya tidak mengenali identitas Anda, tapi saya diam-diam setuju untuk mengikuti Anda untuk saat ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, roh senjata itu berkata dengan suara rendah. Lalu, dia menatap Wang Chen dengan tatapan membara. Sayangnya, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Anda tidak dapat membayangkan betapa tingginya Tuhan yang sejati saat itu. Sekarang, di hadapan dewa sejati, Anda bahkan bukan seekor semut rendahan. Jalan itu ditakdirkan penuh duri dan rintangan. Bagaimana Anda bisa mendaki gunung-gunung itu? Aku, saya percaya pada diri sendiri. Sepanjang jalan, kapan saya jatuh? Bahkan seekor semut pun tidak. Terus, saat itu, saya dipandang rendah dan disebut sampah. Keluarga ku telah tiada, tunanganku mengkhianatiku, dan sulit bagiku untuk maju. Tapi, lalu kenapa? Aku sudah berjalan selangkah demi selangkah. Saya telah berhasil. Saya telah mencapai posisi saya saat ini. Hari ini, saya jauh lebih baik dibandingkan dulu. Kesulitan apa yang bisa menghentikan saya? Pilihan Tuhan yang benar tidak akan salah. Saya percaya pada diri sendiri. Kenapa kamu tidak percaya padaku sekali saja? Jika kamu tidak percaya padaku, teruslah diam. Jika ada yang percaya padaku, kamu akan mendapat kesempatan. Menghadapi pertanyaan roh senjata, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Semuanya dikatakan begitu saja, namun rasa percaya diri dibalik kata-katanya bisa dirasakan oleh siapa saja. Bahkan roh senjata pun terdiam. Berapa tahun Tian Ling mengikuti Wang Chen? Berapa banyak kesulitan yang dihadapi Wang Chen sepanjang jalan, roh senjata sedikit banyak melihatnya. Tentu saja, dia tahu bahwa Wang Chen tidak berbohong. Jika seseorang memandang Wang Chen dengan mata orang biasa, dia sungguh menakjubkan. Dia telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Prestasinya cukup membuat kagum orang. Lagi pula, Dewa Sejati telah jatuh. Anda seharusnya merasakannya. Apakah Anda punya pilihan lain? Melihat roh senjata yang diam, Wang Chen melanjutkan. Itu benar. Itu adalah hal yang paling penting. Dewa Sejati telah jatuh. Wang Chen baru mengetahuinya belum lama ini. Tapi bagaimana dengan roh senjata Tian Ling? Sebagai ciptaan Dewa Sejati, seharusnya ia sudah mengetahui hal ini sejak lama. Dia tidak punya pilihan lain. Baiklah, jika kamu memiliki kepercayaan diri, aku akan mengikutimu ke puncak lagi. Suara Wang Chen memudar. Setelah hening lama, roh senjata akhirnya menghela nafas dan berkata dengan ekspresi serius. Tidak diragukan lagi ini adalah keputusan penting. Setelah keputusan ini dibuat, tidak ada jalan untuk mundur. Tapi, seperti yang dikatakan Wang Chen, tidak ada pilihan lain bagi roh senjata. Wang Chen membuatnya melihat keyakinan dan harapan. Jika itu masalahnya, pilihan apalagi yang dia punya. Roh senjata membuat keputusan akhir. Tinggalkan kesadaranku. Saya akan bergabung dengan roh perang. Dia memiliki apa yang saya butuhkan. Jika aku bergabung dengannya, aku akan menjadi lebih kuat. Untuk menyempurnakan Tian Ling sepenuhnya, ini hanyalah langkah pertama. Langkah ini tidak bisa dihindari. Roh senjata itu berkata dengan suara yang dalam. Desis. Kali ini, kata-kata roh senjata membuat Wang Chen terkesiap. Ini sungguh tidak terduga. Sebenarnya, seperti ini. Bahkan artifak spirit harus disempurnakan lagi. Ini jauh lebih sulit daripada menyempurnakan lencana 10 ribu hantu. Dari sini terlihat bahwa Tian Ling berbeda dari yang lain. Ada pun roh pertempuran. Melihat roh perang yang menjulang tinggi, Wang Chen mengerutkan alisnya dan ragu-ragu. Semangat bertarung ini sudah terlalu banyak membantu Wang Chen. Jika dia ingin menjadi beradab, bagaimana Wang Chen akan menjelaskannya kepadanya. Terutama perpaduan dengan roh artefak tatanan surga, dengan roh artefak tatanan surga sebagai masternya, apa yang diwakilinya. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ini berarti bahwa Wang Chen perlu secara pribadi menghilangkan kesadaran semangat pertempuran. Ini berarti Wang Chen harus secara pribadi menghancurkan semangat pertempuran. 3103. Itulah keputusanku. Dunia telah berubah, dan zaman telah berubah. Era milikku telah sepenuhnya berlalu. Sekarang, aku hanyalah hantu kesepian yang berkeliaran di dunia. Saya lelah. Saat itu, saya mengikuti Tuhan yang sejati untuk menaklukkan dunia. Sekarang, saya akan menggunakan kekuatan terakhir saya untuk mengikuti Anda ke puncak. Seolah merasakan keraguan-raguan Wang Chen, roh pertempuran berkata dengan suara yang dalam. Suaranya serak, tapi dipenuhi dengan tekat yang tak ada habisnya. Itu benar. Waktunya telah berlalu. Sekarang, hanya ada sedikit hal yang bisa dia lakukan. Jika dia bisa mengikuti Wang Chen ke puncak, lalu bagaimana jika dia kehilangan segalanya? Jika dia belum bertemu Wang Chen di alam surga dan manusia, jika dia tidak tahu bahwa Wang Chen adalah penerus dewa sejati, mengapa dia mengikuti Wang Chen? Mungkin, sejak hari itu dan seterusnya, akhir hari ini sudah ditakdirkan. Kali ini, keputusan ini dibuat oleh Battle Spirit sendiri. Mendengar kata-kata Battle Spirit, Wang Chen terdiam. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Perubahan waktu dan perubahan waktu. Iya. Era itu telah berlalu dan tidak akan pernah kembali. Sekarang, dia sedang berjalan di jalan yang membuka era baru. Apa kamu yakin? Tidak perlu melakukan ini. Saya juga bisa membawa Anda ke puncak. Tidak perlu melakukan ini. Saya juga bisa membiarkan Anda menyaksikan kemuliaan tanpa akhir. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan memberimu kehidupan baru. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tidak, tidak perlu. Haha, zaman telah berlalu, teman lama telah berlalu. Mengapa saya harus kembali? Mendengar kata-kata Wang Chen, roh pertempuran memperlihatkan ekspresi sedih. Iya, teman dan musuh di masa lalu semuanya telah lenyap. Ribuan tahun telah berlalu. Mengapa saya harus kembali lagi? Begitu dia mengatakan itu, battle spirit dan Wang Chen terdiam lama. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Saat mata mereka bertemu, seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Jika itu masalahnya, baiklah. Setelah sekian lama, seolah-olah sebuah era telah berlalu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Memahami domen segudang binatang dan meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Semua kegembiraan sepertinya telah lenyap pada saat ini. Hanya ada perasaan berat di hatinya. Ini adalah sebuah amanah, ini adalah sebuah janji, ini adalah sebuah tanggung jawab. Jangan mengecewakanku. Mendengar kata-kata Wang Chen, roh pertempuran menunjukkan senyuman. Aku tidak akan mengecewakanmu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, mari kita mulai. Dengan dia sebagai masternya, aku akan bergabung dengannya, dan kamu akan menggunakan kristal es neraka untuk menyempurnakanku. Sangat disayangkan tatanan surga bersinar terlalu terang di tangan Dewa Sejati. Bahkan sekarang, dia mungkin tidak dapat mencapai puncaknya. Jalanmu masih panjang. Melihat Wang Chen, semangat pertempuran perlahan berkata, Tian Ling. Sebagai benda milik Dewa Sejati, bagaimana bisa begitu mudah untuk mengendalikannya sepenuhnya dan mengaktifkan energinya? Kekuatan Wang Chen masih terlalu lemah. Perjalanannya masih panjang. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya melampaui kejayaannya yang dulu. Wang Chen mengungkapkan senyum percaya diri. Aku percaya kamu. Melihat lebih dalam pada Wang Chen, Battlespirit tersenyum sambil berpikir. Senyuman itu sepertinya telah menembus segalanya. Pergi, ayo mulai. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Battlespirit berkata langsung. Oke. Wang Chen tidak ragu-ragu. Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh Battlespirit saat ini, apa yang bisa dilakukan Wang Chen adalah tidak mengecewakannya. Dia akan membuktikan bahwa dia tidak mengecewakannya. Di dunia kian kun, angin dingin bersiul. Dia duduk bersila dengan tenang untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Melihat tatanan surga di depannya, pikiran Wang Chen penuh dengan pikiran. Yah, ini waktunya untuk mengakhirinya. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah lama sekali sejak dia kembali dari Heaven Order Space. Sekarang, Wang Chen harus menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Menggabungkan. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menjepit segel di tangannya dan mendengus. Hua. Saat Wang Chen mendengus pelan, dunia berguncang dalam sekejap. Ki langit dan bumi ditarik dan dituangkan ke dalam tatanan surga. Api Rosevins. Wang Chen menstimulasi mata Rosevins di tubuhnya. Untuk menyempurnakan tatanan surga, dia harus menyempurnakan roh senjata terlebih dahulu. Sekarang, itulah yang harus dilakukan Wang Chen. Seolah-olah waktu, saat api Rosevins melilitnya, seluruh tatanan surga bergetar. Di atas tatanan surga, garis-garis kuno mulai berfluktuasi dan bergetar. Bas dengungan-dengungan. Di tengah dengungan lembut, seseorang dapat melihat tatanan surga bergetar pelan. Seolah-olah Wang Chen melihat dua sosok muncul di dalam api. Tinggi, kuat, seperti gunung. Salah satunya adalah roh senjata, yang lainnya adalah roh pertempuran. Tampaknya wajah keduanya yang sedikit acuh-ta'acuh menunjukkan senyuman lega saat ini. Senyuman battle spirit adalah kelegaan, harapan, dan terlalu banyak emosi. Ada pun roh senjata. Meskipun dia adalah ahli fusi dengan roh pertempuran, apakah mulai sekarang dia akan tetap menjadi dia? Penggabungan ini adalah awal yang baru bagi roh pertempuran, dan bagi roh senjata, bukankah ini juga merupakan awal yang baru? Saat api hijau tak berujung seakan mampu membakar seluruh dunia, akhirnya kedua sosok itu perlahan berjalan bersama, saling memandang, dan perlahan menyatu. Wow! Seolah ribuan hantu menangis, dunia berubah warna saat ini. Gemuruh! Seolah-olah mengumumkan akhir suatu era, seolah-olah mengumumkan dimulainya era baru, dunia semesta bersinar dengan kilat. Segala sesuatu di dunia mulai menangis. Mati rasa! Ini mungkin satu-satunya perasaan yang dimiliki Wang Chen saat ini. Dia bahkan tidak berani melihat hal lain. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutup matanya dengan tenang, mencubit segel dengan tangannya, dan mengendalikan roh tatanan surga agar menyatu. Ledakan! Setelah waktu yang tidak diketahui, dunia seolah-olah telah berubah. Seolah-olah ia telah mengalami perang kuno antara dewa dan iblis, runtuhnya dunia kuno dan dunia abad pertengahan. Akhirnya, pada saat waktu membeku, langit dan bumi terbelah. Gemuruh! Di tengah guncangan hebat, tatanan surga tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Pergi! Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Saat yang paling krusial telah tiba. Tujuan utama penggabungan roh pertempuran dan roh senjata adalah untuk sepenuhnya menghapus aura dewa sejati, sehingga Wang Chen dapat mengambil alih. Sekarang, ini adalah momen paling krusial. Wang Chen tidak berani ragu. Dengan dengungan lembut, tiba-tiba, Wang Chen melepaskan jejak jiwa ketuhanannya, dan itu menyatu dengan sosok buram. Dimanapun di dunia, akulah masternya. Suaranya serak, tapi memang begitu. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Seolah-olah pada saat ini, suara Wang Chen, yang tidak terlalu keras, dapat mengguncang seluruh dunia. Gemuruh! Integrasi yang kuat dari jiwa ketuhanan menyebabkan seluruh dunia tatanan surga runtuh. Pada awal kekacauan, dunia menjadi kabur. Sekering. Dalam perlawanan yang kuat, Wang Chen meraum dengan wajah muram. Ledakan! 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 Bagaimana dia bisa gagal di sini? Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen untuk bergerak maju saat ini. Di tengah suara gemuruh, tatanan surga bergetar hebat. Jiwa ketuhanan Wang Chen secara paksa diintegrasikan ke dalam tatanan surga. Waktu berlalu, hingga perasaan terhubung dengan darah muncul. Bas dengungan-dengungan. Tatanan surga kuno memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Itu adalah cahaya familiar Wang Chen. Aura yang familiar. Fiuh! Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu milikku. Sambil tersenyum, Wang Chen melihat Heaven Order, yang telah mengubah penampilannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Benar, tatanan surga telah mengubah penampilannya. Tatanan surga saat ini tidak lagi sederhana, tetapi memiliki aura yang flamboyan. Di Heaven Order, dengan darah Wang Chen sebagai kontraknya, ada garis yang rumit dan ganas. Sejak saat itu dan seterusnya, Wang Chen telah meninggalkan bekas yang dalam di Heaven Order. Selesai! Wang Chen melihatnya dengan hati-hati dan bertanya dengan lembut. Selesai! Ini lebih sempurna dari yang kubayangkan. Sebuah suara yang dalam terdengar. Sosok roh senjata muncul di hadapan Wang Chen. Wajahnya tajam, dan matanya seperti galaksi. Pada saat ini, artifak spirit memberikan perasaan bahwa ia telah mengalami perubahan besar. Darah dan jiwamu sangat kuat. Roh senjata menambahkan. Apakah begitu? Wang Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata roh senjata. Segala usahanya tidak sia-sia bukan? Melihat roh senjata, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Seberapa besar harapan dan harapan yang terkandung di dalamnya, Wang Chen bisa merasakan keberanian yang besar dari roh senjata. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak lagi memperjuangkan kejayaan, tetapi lebih banyak tanggung jawab. Mulai hari ini dan seterusnya, tatanan surga bukan hanya sebuah harta karun, tetapi juga sebuah harapan. Saya ingin menyempurnakan tatanan surga lagi. Menyatu dengan roh senjata, kata Wang Chen langsung. Sempurnakan tatanan surga lagi, itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkan kekuatan Heaven Order. Tentu, saya bisa membantu Anda. Dengan kristal es neraka, saya yakin Anda dapat memulihkan 70% kekuatannya. Roh senjata merenung. Bagaimana harta karun dewa sejati bisa dikendalikan dengan begitu mudah? Bahkan ahli alam ilahi pun akan takut, apalagi Wang Chen. Sekarang, dengan bantuan roh perangkat, jika Wang Chen dapat mengaktifkan 70% kekuatannya, itu akan luar biasa, bukan? Tentu. Wang Chen tidak ragu-ragu. Mari kita mulai. Wang Chen berkata dengan lembut sambil melihat roh senjata di depannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kristal es neraka muncul di tangan Wang Chen. Tidak banyak yang tersisa. Lagi pula, menyempurnakan sejuta perintah hantu telah menghabiskan banyak uang. Namun, apa yang tersisa sudah cukup untuk mengubah penampilan Heaven Order? Aura dingin mengalir ke tubuh Wang Chen melalui kristal es neraka dan membuat Wang Chen merasa kedinginan. Namun, hal ini menyebabkan pikiran Wang Chen menjadi semakin jernih. Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah penting. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada penyempurnaan. Penyempurnaan kali ini hanya bisa berhasil, kegagalan tidak diperbolehkan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya perlahan. Saat berikutnya, dia mengarahkan api Rosevins untuk menyapu ke arah Heaven Order. 3.104 Perlombaan binatang sedang dalam kekacauan. Apakah era baru di mana keluarga Wang mulai runtuh begitu cepat? Cek cek cek. Seperti yang diharapkan, saya katakan sebelumnya bahwa ras binatang tidak dapat dipercaya. Bagaimana orang-orang barbar itu bisa bekerja sama? Debis pada akhirnya terlalu ambisius. Saya mendengar bahwa ras binatang menguasai 4 kota di aliansi 9 kota. Pantas saja keluarga Wang tidak puas. Benar. 4 keluarga besar, 4 tanah suci, keluarga Zan, keluarga Sinyue, keluarga Mo, dan bahkan sekolah Shingchen. Bagaimana mereka bisa puas dengan 5 kota? Perlombaan binatang buas itu terlalu serakah. Siapa yang mengira bahwa ras binatang buas akan menjadi yang pertama mendapat masalah? Medan perang sekali lagi dilanda badai besar. Masalah paviliun pembantaian naga belum berakhir ketika badai baru melanda. Kali ini, masih berpusat di sekitar keluarga Wang. Seolah-olah keluarga Wang selalu menjadi tokoh utama dalam setiap insiden besar di medan perang. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Kali ini, karakter utamanya adalah keluarga Wang dan ras binatang. Perselisihan internal ras binatang bukan lagi rahasia. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena ras binatang terlalu serakah dan keluarga Wang tidak puas. Ada yang mengatakan bahwa ras binatang ingin menggantikan mereka dan memulai era baru. Ketika paviliun pembantaian naga dihancurkan, keluarga Wang telah memulai era baru. Ini adalah awal yang baru. Seluruh dunia memperhatikan keluarga Wang. Saat ini, ras binatang sedang dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa mengejutkan? Perlombaan binatang buas itu terlalu ambisius. Namun, ku dengar raja ras binatang, Akatsuki, masih berada di pihak keluarga Wang. Tentu saja, apa status Akatsuki, apa hubungannya dengan Wang Chen. Namun, terlalu banyak ras binatang yang tidak mau tunduk pada keluarga Wang. Ah! Semua orang tahu sedikit tentang perselisihan internal ras binatang buas. Beberapa hari yang lalu, Akatsuki telah menekan perselisihan internal ras binatang. Sekarang, ras binatang berada dalam kekacauan. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan keluarga Wang. Saya mendengar keluarga Wang sangat marah. Itu bukan hanya karena perselisihan internal di antara para binatang. Lebih penting lagi, kekacauan ras binatang telah memberikan kesempatan kepada musuh untuk memanfaatkannya. Keluarga Wang telah mengirimkan kabar bahwa Gunung Sainte mengganggu urusan ras binatang. Jelas sekali, musuh terbesar keluarga Wang adalah Gunung Sainte, dan ancaman terbesar Gunung Sainte juga adalah keluarga Wang. Kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Kita akan mulai dengan Bisrace. Beberapa orang dengan indera penciuman yang tajam dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Berita besar, berita besar, sesuatu yang besar sedang terjadi dengan suku Bis. Namun, saat seluruh medan perang sedang dalam diskusi panas, King Chen, disertai dengan serangkaian seruan, benar-benar memecah keheningan seluruh medan perang. Berita apa? Apa yang telah terjadi? Banyak orang bertanya dengan bingung. Para Bismen menyapu kota Licheng tadi malam. Yosin Yan dari keluarga Ryu hampir kehilangan nyawanya. Sekarang keberadaan Yosin Yan tidak diketahui, keluarga Wang sangat marah. Asteris Hua, Asteris. Ketika berita itu menyebar, langit dan bumi berguncang. Gila, mereka benar-benar gila kali ini. Ya Tuhan, para Bismen, apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka benar-benar akan berselisih dengan keluarga Wang? Jika berita beberapa hari yang lalu cukup mengejutkan, maka berita hari ini seperti sambaran petir. Semua orang terkejut. Yosin Yan, siapa orang ini? Mungkin tidak ada seorang pun di medan perang yang tidak mengetahui siapa dia. Yosin Yan, Putri Kebanggaan Keluarga Ryu, Pemimpin Masa Depan Keluarga Ryu. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah identitas Yosin Yan yang lain. Yosin Yan, apa hubungannya dengan Wang Chen? Apa hubungannya dengan keluarga Wang? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Yosin Yan pasti akan menjadi simpanan keluarga Wang dalam waktu dekat. Betapa terhormatnya orang seperti itu. Seberapa tinggi statusnya. Para Bismen telah mengambil tindakan terhadapnya. Akan aneh jika keluarga Wang tidak marah. Sebelumnya, kekacauan di antara para Bismen adalah masalah Bismen. Meski keluarga Wang marah, setidaknya mereka tidak ikut campur. Bagaimanapun, Akatsuki ada di sana. Tapi sekarang, bisakah keluarga Wang hanya berdiam diri dan menonton? Saya khawatir keluarga Wang akan meledak saat ini, bukan. Seluruh medan perang menjadi gempar. Semua orang terkejut. Situasi seketika menjadi sangat tegang. Udara sepertinya dipenuhi aura menyesakkan. Para Bismen telah bergerak. Saat seluruh dunia sedang gempar, Sun Yifan, yang merupakan anggota keluarga Wang, mencibir ketika mendengar berita itu. He he, sekelompok orang bodoh, aku tidak menyangka mereka akan melakukan hal seperti ini. Huh, jika kami tidak membuat pengaturan, kami akan berada dalam bahaya besar. Tapi sekarang semuanya berada di bawah kendali kita, bukan? Di bawah Sun Yifan, jubah hitam dan seorang tetua dari ras iblis saling bertukar pandang dan mencibir. Para Bismen telah menggali kuburan mereka sendiri. Orang-orang ambisius itu telah jatuh ke dalam perangkap Sun Yifan. Selanjutnya, giliran keluarga Wang. Bagaimana kabar Sinyan? Sun Yifan bertanya. Dia sedang dalam perjalanan kembali ke keluarga Ryu. Dia tidak akan ada untuk sementara waktu. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengasingkan diri. Sang Patriark akan membimbingnya dengan hati-hati. Dia pasti akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Seorang tetua dari keluarga Ryu berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Karena itu masalahnya, inilah saatnya kita bertindak. Semua orang di dunia memperhatikan kami. Kita tidak bisa mengecewakan mereka, bukan? Sun Yifan tersenyum tipis. Karena Yosin Yan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang bersemangat ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Kami akan berbaris dengan pasukan kami dan menghancurkan mereka. Sun Yifan menyipitkan matanya. Kilatan dingin muncul di matanya. Setelah semua yang terjadi, keluarga Wang tidak bisa mengecewakan dunia. Mereka juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu dunia bahwa keluarga Wang tidak mudah disentuh. Ini adalah langkah awal untuk membangun gengsi dan kejayaan keluarga yang berkuasa. Tentu saja, sebelum itu, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Saya ingin berita ini menyebar. Saya ingin semua orang mengetahui kemarahan kami. Sudah waktunya bagi mata-mata yang kita tanam di dalam Bisman untuk bertindak. Saya ingin para Bisman mengetahui kemarahan dan keputusan kita. Aku ingin para Bisman menerima keputusan kita. Saya ingin mengerahkan semua kekuatan kita ketika kita tiba di wilayah para Bisman. Kami akan membuat mereka lengah dan membuat mereka putus asa. Sun Yifan berkata tanpa ekspresi. Wang Chen dan yang lainnya mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Selama ini, rencana Sun Yifan dijalankan dengan tertib. Sekarang, waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Bagaimana Sun Yifan bisa bersikap lunak? Semua bayangan dan rencana yang telah dia tetapkan sebelumnya harus dilaksanakan. Kali ini, keluarga Wang akan menyebar ke seluruh dunia. Mereka tidak akan memberi kesempatan pada para Bisman untuk bereaksi. He he, sepertinya para Bisman tidak beruntung kali ini. Mendengar perkataan Sun Yifan, banyak orang saling memandang dan tersenyum. Ada yang sombong, ada yang bersimpati, dan ada yang tidak berdaya. Para Bisman, siapa yang meminta mereka menyinggung keluarga Wang dan Sun Yifan? Mereka akan dipermainkan sampai mati. Tidakkah mereka melihat apa yang terjadi pada pavilion pembantaian naga? Semua orang hanya bisa menghela nafas. Apa reaksi dari Flaming Moon? Jubah Hitam bertanya dengan suara rendah. Amarah, yang ada hanya kemarahan untuk saat ini. Jangan lupakan hubungan antara Flaming Moon dan Wang Chen. Jangan lupakan hubungan Flaming Moon dan Yosin Yan. Sun Yifan tersenyum. Tidak bisakah dia merasakan sesuatu? Jubah Hitam masih sedikit khawatir. Nalar, apa yang bisa dia rasakan? Dari awal hingga akhir, ini dilakukan oleh para Bisman. Sekarang mereka sudah mati, tidak ada bukti. Apa yang dapat dia lakukan? Flaming Moon tidak menyangka bahwa kita telah menyusup ke para Bisman dan mengendalikan mereka dengan baik. Terlebih lagi, meski mereka mengetahuinya, Flaming Moon akan mengikuti arus saja. Selama Wang Chen ada, Flaming Moon tidak akan melakukan apapun pada kita. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia kenal Wang Chen. Dia tidak membiarkan kami melakukan apapun karena dia khawatir kami akan mendapat reaksi yang lebih besar. Bagaimana dengan sekarang? Kami telah membantunya mengatasi kekhawatiran terbesarnya. Apa yang dapat dia lakukan? Dia akan membantu kita membangun momentum. Jangan khawatir. Sun Yifan sangat yakin akan hal ini. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil berpikir, situasi para Bisman pada dasarnya sudah diatur. Kita hanya perlu menyerang pasukan kita. Ada pun Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surga. Sun Yifan menyipitkan matanya. Kali ini, dia harus memberikan pukulan pada Aliansi Pembunuhan Surga dan Gunung Sainte. Kali ini, rencana Sun Yifan adalah serangan multicabang. Gunung Sainte. He he, terus sebarkan beritanya. Saya ingin semua orang tahu bahwa Gunung Sainte bersekongkol dengan Parabisman. Saya ingin rencana Gunung Sainte hancur total. Saya ingin mereka tidak bisa membersihkan nama mereka meskipun mereka terjun ke Sungai Kuning. Sesuai rencana kami sebelumnya, kami akan mempercepat rencana melawan Gunung Sainte. Ada pun Aliansi Pembunuhan Surga. Itu sama. Saya ingin mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Saya ingin membuat konflik antara Heaven Murder Alliance dan Mount Sainte. Ekspresi Sun Yifan dingin. Sekarang setelah keluarga Wang keluar dari rawa, Sun Yifan tidak bisa membiarkan keluarga Wang terjerumus ke dalamnya lagi. Mereka tidak lagi bertahan secara pasif. Kali ini Sun Yifan ingin mengambil inisiatif. Dia ingin mengendalikan situasi. Oke. Mendengar perkataan Sun Yifan dan memikirkan rencana yang telah diatur Sun Yifan untuk mereka, semua orang menjadi bersemangat. Jika mereka bisa melaksanakan rencana Sun Yifan, Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surga tidak akan bisa menangis bahkan jika mereka menginginkannya, bukan? Perasaan ini luar biasa, bukan? Setiap orang dipenuhi dengan motivasi. Segera, dibawah pengaturan Sun Yifan, semua orang mulai bergerak lagi. Saat dunia sedang mendiskusikan masalah ini, keluarga Wang sedang melaksanakan rencana yang menggemparkan. Ini adalah rencana yang akan membuat mereka bangkit sepenuhnya, membiarkan mereka mengakar dan membuat era mereka lebih stabil. Fiu! Setelah semua orang pergi, hanya Sun Yifan yang tersisa di aula besar. Dia menghela nafas panjang. Dengan tangan di belakang punggung, Sun Yifan perlahan berjalan ke pintu masuk aula besar. Melihat ke langit di kejauhan, dia menyepitkan matanya. Langit telah berubah, tapi aku suka itu. Bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Semuanya berjalan dengan tertib. Semuanya terkendali. Situasi menjadi semakin jelas. Sekarang, kami tinggal menunggu kepulanganmu. Patriark, sekarang setelah Anda kembali, sudah waktunya bagi kita untuk melakukan beberapa hal terakhir, bukan? Kemuliaan benua Tian Suan ditempa oleh Siang Kiankan. Aku akan menempa kejayaan medan perang ini. 3.105 Keluarga Wang ikut campur. Di Gunung Sainte, wajah seorang lelaki tua menjadi gelap ketika dia mendengar berita dari klan binatang. Orang tua ini bisa dikatakan adalah penguasa Gunung Sainte. Gelar Patriark Gunung Sainte nomor satu bukan hanya untuk pamer. Saat ini, dia bertanggung jawab atas semua urusan Gunung Sainte, besar atau kecil. Kali ini, hal yang sama terjadi pada klan bis. Bahkan bisa dikatakan ini adalah kesempatan terakhirnya. Keluarga Gu, keluarga Shed Mountain Yu, aliansi sembilan kota, pavilion pembantaian naga. Dia telah gagal berkali-kali, dan Holy Lord tidak bisa lagi mentolerir kegagalannya yang terus-menerus. Kali ini, dia telah mengambil kesempatan untuk membuat masalah besar dari klan bis. Namun, siapa sangka sebelum badai terjadi, awan gelap sudah menghilang. Keluarga Wang bereaksi begitu cepat. Hal ini membuat lelaki tua itu lengah. Berengsek. Setelah mengkonfirmasi berita tersebut, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Jika memungkinkan, Gunung Sainte pasti akan membantai klan bis dan melawan keluarga Wang. Namun, hal itu tidak terjadi sekarang. Keluarga Wang memiliki terlalu banyak trik, dan situasinya terlalu rumit. Mereka tidak akan memberi kesempatan seperti itu pada Gunung Sainte. Secara khusus, Yu Qianqiu telah bergandengan tangan dengan Heaven Murder Alliance. Hal ini menempatkan Gunung Sainte pada posisi yang sangat sulit. Orang tua itu merasakan sakit kepala. Apa yang dikatakan klan bis? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Klan binatang buas, sekelompok orang yang ceroboh. Mereka masih tenggelam dalam impian mereka tentang tak terkalahkan. Niat baik Gunung Sainte telah ditolak. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Bodoh. Orang tua itu membanting meja dan berdiri. Teman-teman bodoh. Benar sekali, klan bis itu bodoh. Mereka benar-benar sekelompok orang yang ceroboh. Tidakkah mereka tahu apa yang akan terjadi setelah keluarga Wang ikut campur? Apakah mereka mengira mereka masih klan binatang di masa kejayaannya? Apakah kamu tidak tahu bahwa bis Rache terpecah? Berdasarkan kekuatan mereka, sekarang mereka terbagi menjadi dua kelompok karena perselisihan internal, Flaming Moon sudah berada di atas angin. Ditambah dengan invasi kuat keluarga Wang, bagaimana orang-orang itu bisa melawan. Mereka sebenarnya menolak niat baik Gunung Sainte. Jika ini bukan kebodohan, lalu apa? Dia hanya mendekati kematian. Jika mereka tidak menyetujui rencana kami, kami tidak akan bisa ikut campur sama sekali. Pada saat itu, itu akan memberi kesempatan pada keluarga Wang. Faktanya, aliansi pembunuhan surga mulai gelisah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria parubaya itu melanjutkan. Kata-katanya membuat lelaki tua itu terdiam. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Huh, karena itu masalahnya, biarkan mereka mati. Orang tua itu berkata dengan galak. Karena orang-orang itu sedang mendekati kematian, mengapa mereka harus menghentikan mereka? Tuan suci Tuan. Membiarkan parabismen itu mati jelas merupakan tindakan terbaik saat ini. Niat baik Mount Sainte ditolak. Kalau begitu, kenapa Mount Sainte harus menempelkan wajah hangatnya ke pantat yang dingin? Gunung Sainte tidak begitu hina. Namun, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan Lord Sainte? Lord Sainte bisa dikatakan telah kehilangan kepercayaan pada mereka sekarang. Jika Lord Sainte yang menyalahkan mereka sekarang. Inilah yang dikhawatirkan oleh pria parubaya itu. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh lelaki tua itu. Mendengar perkataan pria parubaya itu, ekspresi pria tua itu berubah. Aku akan menjelaskan masalah ini. Jika kita ikut campur secara paksa, itu hanya akan lebih merepotkan. Meskipun cara terbaik bagi Bisrace untuk menenggelamkan keluarga Wang ke dalam rawa. Namun, karena dia tidak bisa melakukan itu, lupakan saja. Keluarga Wang, tidaklah cukup untuk menjungkir balikkan dunia. Mereka mungkin terlihat cemerlang di permukaan, namun tidak secemerlang apa yang ada di dalam. Orang tua itu menyipitkan matanya dan berpikir sejenak sebelum dia mendengus dingin. Awalnya, Gunung Sainte berencana memanfaatkan perselisihan internal ras binatang untuk mendorong keluarga Wang ke dalam rawa. Duduk di puncak gunung untuk menyaksikan harimau berkelahi dan memberi dorongan pada keluarga Wang tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Namun rencana ini gagal. Lalu mengapa membuang waktu di sini? Keluarga Wang Keluarga Wang saat ini tampak sangat kuat dan berpengaruh, seolah-olah mereka benar-benar memulai era baru. Namun, lelaki tua itu tahu bahwa keluarga Wang masih terlalu jauh. Tidak peduli seberapa cemerlang penampilan keluarga Wang, mereka tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa mereka kuat secara lahiriah tetapi lemah di dalam hati. Selama Lord Sain masih ada, bagaimana keluarga Wang bisa mengancam Gunung Sainte? Selanjutnya, aliansi pembunuhan surga memiliki Yu Qianqiu. Meskipun pavilion pembantaian naga sedang menurun, leluhur kuno mereka masih ada. Medan perang sebenarnya masih merupakan konfrontasi tripartit. Keluarga Wang tidak akan mampu menimbulkan masalah. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu merasa sedikit lebih baik. Bagaimana aliansi pembunuhan surga? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh lelaki tua itu. Aliansi pembunuhan surga adalah musuh terbesar mereka saat ini. Mereka sepertinya ingin menyerang pavilion pembantaian naga. Keluarga Wang menemukan lokasi pavilion pembantaian naga dan bahkan menyebarkan beritanya. Aliansi pembunuhan surga tidak akan membiarkan ancaman seperti itu ada. Selain itu, karena itu, hubungan mereka dengan keluarga Wang tetap terjaga dengan baik. Tria parubaya itu berkata dengan ekspresi jelek. Inilah yang paling tidak ingin dilihat oleh Gunung Sainte. Sun Yifan cukup berkarakter. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, bahkan lelaki tua itu pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Berteman dari jauh dan menyerang dari jarak dekat. Dia tahu bahwa aliansi pembunuhan surga adalah seekor harimau ganas, namun dia tidak takut sama sekali. Dari kelihatannya, dia melakukannya dengan sangat baik. Di satu sisi, dia mencampuri urusan Bisrace dan bahkan membahayakan Yosin Yan. Keberanian macam apa ini? Di sisi lain, dia berurusan dengan aliansi pembunuhan surga dan membuju mereka untuk menyerang pavilion pembantaian naga untuk menahan Gunung Sainte. Strategi macam apa ini? Harus diakui bahwa orang seperti itu adalah bakat yang patut dikagumi. Orang seperti itu benar-benar dapat menopang separuh langit keluarga Wang. Sun Yifan adalah seorang karakter. Namun, dia adalah anggota keluarga Wang. Betapa hebatnya jika Gunung Suci memiliki satu orang lagi seperti dia. Orang tua itu menghela nafas dalam hatinya. Apa lagi? Orang tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Aliansi pembunuhan surga mempunyai permusuhan yang besar terhadap Gunung Sainte. Permusuhan ini telah terakumulasi sejak zaman purba dan zaman kuno. Hal ini juga dipicu oleh keluarga Wang. Pria parubaya itu melanjutkan. Sun Yifan secara alami tidak akan melepaskan harimau ganas yaitu aliansi pembunuhan surga. Namun, apakah mereka benar-benar mampu mengendalikannya? Huh. Tidak peduli seberapa kuat Sun Yifan, cepat atau lambat dia akan menuai apa yang dia tabur. Orang tua itu mendengus dingin. Apa yang dikatakan pavilion pembantayan naga? Orang tua itu terus bertanya. Situasi menjadi semakin tegang. Tapi sekarang, mustahil baginya untuk menelan keluarga Wang sekaligus. Ini memerlukan beberapa perencanaan. Terutama setelah keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga berdiri di pihak yang sama, ini bahkan lebih merepotkan. Pavilion pembantayan naga, inilah yang perlu diperhatikan oleh Gunung Sainte. Tidak peduli apa, pavilion pembantayan naga tidak dapat dihancurkan secepat ini. Jika tidak, gunung berikutnya adalah Gunung Sainte. Pada saat ini, Gunung Sainte perlu menghentikan permusuhan ribuan tahun dengan pavilion pembantayan naga. Dalam menghadapi musuh dan kepentingan bersama, mereka perlu bersekutu untuk sementara waktu. Pavilion pembantayan naga telah mengirimkan pesan beberapa hari yang lalu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bagaimana sikap pavilion pembantayan naga sekarang? Pavilion pembantayan naga, mempunyai niat untuk berdamai. Namun, mereka telah mengajukan beberapa permintaan. Ini membutuhkan pemimpin suci untuk memutuskan secara pribadi. Namun, pavilion pembantayan naga berada dalam bahaya. Saya yakin mereka bahkan lebih cemas daripada kita. Tria parubaya itu mengungkapkan sedikit ejekan ketika dia berbicara tentang pavilion pembantayan naga. Pavilion pembantayan naga yang telah bertarung dengan Gunung Sainte selama ribuan tahun. He he. Seberapa mulia dan muliakah pavilion pembantayan naga saat itu? Sayang sekali. Bagaimana dengan sekarang? Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Glory tidak ada dan tertutup debu. Apakah mereka ingin menghentikan permusuhan mereka dengan Gunung Sainte sekarang? Gunung Sainte tentu saja perlu melakukan sesuatu. Cemas. Anda seharusnya cemas. Sudut mulut lelaki tua itu membentuk senyuman dingin. Saya pribadi akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin suci. Orang tua itu bergumam. Bersekutu dengan pavilion pembantayan naga. Tentu saja mereka harus bersekutu. Selama mereka bersekutu dengan pavilion pembunuh naga, mereka memiliki harapan untuk menelan aliansi pembunuhan surga. Namun, pavilion pembantayan naga saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Gunung Sainte. Aliansi keduanya hanya bisa dipimpin oleh Gunung Sainte. Pavilion pembantayan naga juga sangat jelas dalam hal ini. Pada saat itu, jika mereka bisa menyingkirkan Yu Qianqiu, lalu apa jadinya aliansi pembunuh surga? Berapa jumlah keluarga Wang? Dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik Gunung Sainte mereka. Pemimpin suci pada akhirnya akan menguasai dunia. Senyuman di wajah lelaki tua itu terus berkembang. Sun Yifan, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku tidak percaya kamu memiliki kekuatan untuk melawan surga. Wang Chen, tidak peduli betapa mulianya Anda, akan ada hari di mana Anda akan kehilangan kejayaan Anda. Sudut mulut lelaki tua itu terangkat saat dia bergumampelan. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Meskipun kami tidak akan mengganggu ras binatang, tidak menjadi masalah bagi kami untuk melakukan beberapa hal. Kami akan membuat masalah bagi keluarga Wang. Adapun hidup dan mati orang-orang dari Bisrace, tidak perlu peduli. Yang paling penting adalah Wang Chen. Akhir-akhir ini, Wang Chen terlalu pendiam. Saya terus merasa ada sesuatu yang salah. Paksa dia keluar untukku. Bukankah Tuan Muda Ketiga muncul? Hubungi dia, hubungi paviliun pembantaian naga. Biarkan Tuan Muda Ketiga memaksa Wang Chen keluar. Jika kita bisa membunuh Wang Chen, itu yang terbaik. Saya yakin dengan kebencian antara Tuan Muda Ketiga dan Wang Chen, dia tidak akan menolak permintaan kami. Orang tua itu menyipitkan matanya saat dia berbicara perlahan. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Iya. Mata pria parubaya itu berbinar ketika mendengar kata-kata pria tua itu. Dia membungkuk sedikit dan menjawab sebelum mundur perlahan. He he, menarik. Keluarga Wang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengendalikan situasi? Tidak. Anda tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Apa itu yayasan? Anda akan segera melihatnya. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Pria tua itu bergumam pelan setelah pria parubaya itu mundur. Matanya dalam seperti kubah biru surga yang tak terbatas. Pada saat ini, lelaki tua itu mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Bagaimana dia, Gunung Sainte, bisa pasrah pada nasibnya ketika keluarga Wang sedang merencanakan sesuatu? Gunung Sainte pada akhirnya akan membalas. Bagaimana mungkin dunia tidak gemetar ketika raksasa yang telah menduduki medan perang selama ribuan tahun ini meraung? 3106 Malam gelap dan angin dingin menderu-deru Larut malam, kota Kian tenggelam dalam keheningan. Namun, di bawah langit malam seperti itu, sesosok tubuh sepertinya muncul dari udara tipis di luar kota Kian. Di bawah langit malam, sosok ini seolah menyatu dengan kegelapan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan bisa merasakan aura pembunuh di sekitar orang ini. Seolah-olah dia merangkak keluar dari neraka, dia memiliki aura kekerasan. Wang Chen, sudah berapa kali, berapa kali kamu mempermalukanku? Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Sosok itu berhenti seribu meter dari kota Kian dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa ekspresi. Melihat tanah air ini, pandangan rumit melintas di mata pendatang baru. Dahulu kala, dia adalah pemilik tanah ini. Dia adalah kebanggaan negeri ini. Dia adalah Tuan Muda Ketiga, kebanggaan aliansi sembilan kota, kebanggaan pavilion pembunuh naga, dan kebanggaan medan perang. Namun, semuanya berubah setelah Wang Chen muncul. Wang Chen membuatnya kehilangan muka berkali-kali. Membunuh dopelgangernya, mengalahkan inkarnasinya. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad, Tuan Muda Ketiga tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dan semua ini dilakukan oleh Wang Chen. Tak hanya itu, Wang Chen bahkan menghancurkan rumah Tuan Muda Ketiga. Aliansi sembilan kota hancur, hampir semua anggota klan Tuan Muda Ketiga tewas atau terluka. Ini adalah pertikaian berdarah. Meskipun Tuan Muda Ketiga tidak peduli dengan aliansi sembilan kota dan anggota klannya. Namun, tindakan Wang Chen tidak diragukan lagi menginjak-injak martabat Tuan Muda Ketiga. Sekarang, paviliun pembunuh naga hanya ada dalam nama. Bahkan tanah suci paviliun pembunuh naga ditempati oleh Wang Chen. Kebencian macam apa ini terhadap Tuan Muda Ketiga? Tindakan Wang Chen telah sepenuhnya menghancurkan tujuan dan rencana Tuan Muda Ketiga di paviliun pembunuh naga. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun hampir sia-sia. Seberapa marahnya Tuan Muda Ketiga? Memikirkan hal ini, mata Tuan Muda Ketiga berkilat dingin. Matanya seperti genangan es tanpa dasar. Di tengah malam, Tuan Muda Ketiga mengabaikan angin dingin dan menatap kota di depannya seolah dia kesurupan. Dia punya terlalu banyak alasan untuk membunuh Wang Chen. Entah itu karena penghinaan yang dibawa Wang Chen padanya, atau demi iblis batiniahnya sendiri. Benar, Wang Chen telah menjadi iblis batiniah Tuan Muda Ketiga. Jika Wang Chen tidak mati, bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa mencapai puncaknya? Tubuh utamaku, hanya ada satu langkah tersisa dalam rencana. Sialan kamu, Wang Chen. Jika bukan karena Anda, saya akan memasuki medan perang tertinggi dalam kemuliaan dan memulai jalur mencari puncak dunia. Namun, penampilanmu mengubah segalanya. Rencanaku berubah total karenamu. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan puas. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa memasuki Paramount Battlefield? Malam ini, mari kita putuskan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Mata Tuan Muda Ketiga bersinar terang saat dia memikirkan tujuannya. Gemuruh. Tuan Muda Ketiga tidak ragu-ragu lagi. Dalam sekejap, aura di sekelilingnya meledak. Gemuruh. Aura Tuan Muda Ketiga melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Angin puyuh menari-nari, dan di bawah aura menakutkan, seluruh langit dan bumi tampak bergetar. Wang Chen, keluar. Sosok Tuan Muda Ketiga melintas dan dia muncul di tembok kota-kota kian. Dia meraung dengan wajah tanpa ekspresi. Bang. Saat dia berbicara, dia melihat Tuan Muda Ketiga menghentakkan kakinya. Gemuruh. 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 Seberapa mengerikankah kekuatan gerakan ini? Dalam sekejap mata, tembok kota yang baru saja dibangun kembali berguncang seolah-olah akan runtuh lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aura yang menakutkan. Niat membunuh yang kuat. Siapa ini? Siapa yang membunuh dalam perjalanan mereka ke kota kian? Sepertinya mereka mencari kepala keluarga Wang. Siapa ini? Siapa yang berani sombong di kota kian? Sudah lebih dari setengah bulan sejak penghancuran pavilion pembantayan naga. Ini, sebenarnya ada seseorang yang berani sombong di kota kian. Apakah itu Gunung Sainte? Atau apakah itu aliansi pembunuhan surga? Seiring dengan raungan dahsyat dan ledakan mengerikan, langit malam kota kian benar-benar terkoyak. Di tengah gelombang seruan, banyak orang yang terbangun dari mimpinya. Sejak keluarga Wang mengalahkan pavilion pembantayan naga, kota kian telah menjadi pusat perhatian selama setengah bulan terakhir. Itu hampir menjadi sinonim dari tanah suci. Dapat dikatakan bahwa di bawah aura yang begitu mengesankan, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di kota kian. Namun, sekarang, memikirkan hal ini, bagaimana mungkin orang-orang di kota kian tidak terkejut. Di tengah seruan tersebut, tatapan dari segala penjuru kota Gan memandang ke arah tembok kota. Set. Akan baik-baik saja jika mereka tidak melihat, tapi ketika mereka melihatnya, beberapa orang hanya bisa terkesiap. Di bawah langit malam, sesosok tubuh berdiri di tembok kota seperti dewa perang. Seolah-olah dia sedang mengangkat sepotong langit dan bumi, seolah-olah dia membawa ribuan tentara dan kuda bersamanya. Aura satu orang sebanding dengan seratus ribu tentara. Berdiri di sana, dia memberikan perasaan seperti awan gelap yang menekan kota, seolah-olah ada pasukan yang bergerak maju. Ria yang menakutkan. Siapa dia? Tuan Muda Ketiga. Ya Tuhan, aku tahu. Dia Tuan Muda Ketiga. Apa, Tuan Muda Ketiga? Elit dari aliansi sembilan kota, elit dari pavilion pembantayan naga, dan elit dari seluruh medan perang. Itu dia. Bagaimana mungkin dia? Ya Tuhan, dia ke sini untuk mencari pemimpin keluarga Wang. Apakah dia berencana bertarung dengan pemimpin keluarga Wang? Tuan Muda Ketiga benar-benar datang ke kota Kian. Melihat sosok itu, penonton pun gempar. Nama Tuan Muda Ketiga memang sangat terkenal, namun ia memberikan kesan kepada orang-orang bahwa ia seperti seekor naga yang kepala dan ekornya tidak terlihat. Keberadaannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Faktanya, banyak orang di medan perang hanya mendengar tentang Tuan Muda Ketiga, tetapi belum pernah melihatnya. Namun, masih ada orang yang mengenali Tuan Muda Ketiga. Sekarang, bagaimana mungkin penonton tidak gempar? Jika Wang Chen menjadi pusat perhatian dan hampir tidak ada generasi muda yang bisa menandinginya, maka pasti akan ada beberapa orang yang bisa setara dengan Wang Chen. Di antara mereka, Tuan Muda Ketiga tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Wang Chen. Meskipun aliansi sembilan kota telah dihancurkan, pavilion pembantaian naga tidak ada bedanya dengan dihancurkan. Namun, reputasi Tuan Muda Ketiga tidaklah kecil. Faktanya, tidak peduli seberapa baik Wang Chen bersinar, gelarnya sebagai favorit surga nomor satu tidak tergoyahkan. Karena favorit surga nomor satu adalah seseorang bernama Tian Chen. Dia adalah Tuan Muda Ketiga. Selama Tuan Muda Ketiga ada, kejayaan Wang Chen akan dibayangi. Namun, orang seperti itu muncul di kota Kian. Bagaimana mungkin orang banyak tidak terkejut? Seluruh kota Kian sepertinya mengalami gempa bumi. Melihat sosok itu, banyak orang yang bergidik ketakutan. Ini akan merepotkan. Saya khawatir tidak akan ada kedamaian malam ini. Desahan dan desahan kesedihan naik dan turun dalam sekejap. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan Tuan Muda Ketiga. Wang Chen, keluar dan bertarung. Mengabaikan reaksi orang-orang di kota Kian, Tuan Muda Ketiga berdiri di tembok kota seperti dewa perang dan memandang ke depan tanpa ekspresi. Dia menatap seluruh kota Kian. Lalu bagaimana jika saya memasuki sarang harimau hari ini? Kota Kian, mungkin bagi orang luar, tempat ini tidak ada bandingannya. Namun, bagi Tuan Muda Ketiga, dia memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menaklukkan kota Kian. Di matanya, hanya ada Wang Chen. Adapun sisanya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Huff. Wang Chen, apakah kamu ingin aku memulai pembantaian dan mengubah seluruh kota Kian menjadi sungai darah dan mayat sebelum kamu muncul? Setelah menunggu beberapa saat, dia masih tidak menerima tanggapan apapun dari Wang Chen. Tuan Muda Ketiga mendengus dingin. Mati. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melihat anggota keluarga Wang yang sedang diinjak. Pukulan. Ketika Tuan Muda Ketiga tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, kultifator di bawah kakinya meledak bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Jiwa ilahinya meledak, dan dia tidak mungkin mati lebih dari ini. Hua. Sebuah senjata ilahi muncul di tangannya saat niat membunuh Tuan Muda Ketiga semakin meningkat. Di mana Wang Chen, jika dia tidak menunjukkan dirinya, maka dia akan membunuh jalan keluarnya. Tuan Muda Ketiga ingin melihat berapa banyak darah dan nyawa yang diperlukan agar Wang Chen muncul di hadapannya. Sepertinya aku harus memulai pembantaian hari ini. Wang Chen, kamu memaksa tanganku. Tuan Muda Ketiga mendengus sambil melihat senjata suci di tangannya. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuhnya melonjak ke langit. Tian Chen, jangan sombong. Tian Chen, beraninya kamu. Huff, Kota Kianku bukanlah tempat bagimu untuk bertindak lancang. Saat Tuan Muda Ketiga hendak memulai pembantaian, beberapa sosok berlari ke arahnya. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai tembok kota. Pemimpin kelompok itu terkejut saat melihat senjata suci itu. Jangan pernah memikirkannya. Mundur. Di tengah raungan kemarahan, pemimpin kelompok itu mengeluarkan senjata sucinya dan buru-buru memblokir serangan Tuan Muda Ketiga. Meninggal dunia. Dalam sekejap, senjata suci itu terbang melintasi langit, berubah menjadi pelangi yang mempesona. Enyahlah. Pemimpin kelompok itu meraung. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Kamu mendekati kematian. Sudut bibir Tuan Muda Ketiga melengkung menjadi senyuman dingin saat matanya berkedip dengan kilatan tajam. Seseorang dari keluarga Wang. Dia seharusnya menjadi salah satu anggota inti keluarga Wang, bukan. Siapa nama orang ini lagi? Tuan Muda Ketiga tidak peduli. Namun, seseorang dari keluarga Wang telah muncul. Apakah itu berarti tidak banyak waktu tersisa sebelum Wang Chen muncul? Mari kita lihat apakah Wang Chen akan muncul setelah saya membunuh orang ini. Dengan pemikiran seperti itu, Pangeran Ketiga mencibir dan menjentikan pergelangan tangannya. Serangan besar yang baru saja dia keluarkan mengubah arah dan bersiul ke depan. Seolah-olah Bima Sakti turun dari sembilan surga. Di tengah pelangi yang mempesona, serangan Tuan Muda Ketiga bertabrakan dengan serangan lawan. Ledakan. 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 Langit runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Seluruh kota kian berguncang hebat. Hua. Cahaya tak terbatas membelah malam dan mendinginkan cakrawala. Tidak baik. Ceritan terdengar. Puci. Darah berceceran. Sosok yang bertukar pukulan sengit dengan Tuan Muda Ketiga tiba-tiba membeku. Dengan ekspresi terkejut, dia mengeluarkan seteguk darah. Cahayanya tertelan dan senjata suci di tangannya meredup. Ark. Di tengah jeritan darah yang mengental, sosok itu langsung terlempar. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tuan Muda Ketiga menyeringai mengejek ketika dia melihat sosok yang dikirim terbang. Wang Chen, apakah kamu masih tidak mau menunjukkan dirimu? Prajurit udang dan jenderal kepiting ini seperti semut. Jika kamu ingin aku menghancurkan mereka, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Tuan Muda Ketiga menatap ke langit di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. 3107. Setelah membuat lawannya terbang dengan satu gerakan, aura Tuan Muda Ketiga melonjak. Dengan kekuatannya saat ini, siapa di kota Kian yang bisa menghentikannya? Jika empat keluarga besar, empat tempat suci, atau bahkan leluhur keluarga Zan ada di sini, mereka tidak akan memberi kesempatan pada Tuan Muda Ketiga untuk bertindak begitu lancang. Namun, orang-orang ini tidak berada di kota Kian sekarang. Beberapa dari mereka pergi ke pavilion pembunuh naga untuk mengatur ulang pavilion pembunuh naga, sementara sisanya telah kembali ke pasukan masing-masing. Kota Kian berada dalam kondisi kosong. Karena itu, Tuan Muda Ketiga tidak dapat dihentikan. Mati. Setelah membuat lawannya terbang dengan satu gerakan, Tuan Muda Ketiga tampak lebih mengancam. Dengan raungan marah, dia berlari ke depan. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi terbalik. Gelombang udara tanpa batas mengalir menuju sosok yang terlempar seperti binatang buas. Oh tidak, jubah hitam, hati-hati. Keluarga Wang berseru melihat ini. Semua orang kaget melihat gelombang udara menyapu ke arah mereka. Jubah hitam. Benar, bukankah jubah hitam yang dalam bahaya? Bermimpilah. Melihat pemandangan seperti itu, beberapa sosok menerkam ke arah gelombang udara. Ledakan. 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 Namun, di hadapan kekuatan absolut, orang-orang ini hanya bisa dihancurkan. Di tengah ledakan, darah berceceran. Di tengah serangkaian bunyi gedebuk, sosoknya terlempar ke segala arah. Huff. Keluarga Wang biasa saja. Sudut mulutuan muda ketiga membentuk senyuman dingin ketika dia melihat sosok-sosok itu terlempar terbang dalam sekejap. Jubah hitam. Dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia memiliki status tinggi di keluarga Wang. Tapi, jadi kenapa? Mereka hanyalah orang lemah yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Adapun sisanya, terlebih lagi. Keluarga Wang sebenarnya sangat lemah. Sepertinya keluarga Wang benar-benar tidak memiliki siapapun yang mampu. Jika itu masalahnya, aku akan menghancurkan keluarga Wang hari ini. Bagaimana menurutmu? Tuan muda ketiga mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan mendengus tanpa emosi. Wang Chen masih belum muncul. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Sambil mendengus dingin, Tuan muda ketiga mengarahkan pandangannya ke depan. Tuan muda ketiga menyipitkan matanya saat melihat sosok yang berdiri di tengah angin dingin. Kamu Sun Yifan. Sangat bagus. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Hahaha. Jika kamu binasa, aku akan melihat apa yang masih bisa dilakukan Wang Chen. Sun Yifan. Pada saat itu, pangeran ketiga memusatkan pandangannya pada Sun Yifan, yang berada di belakang kerumunan. Jika dia membunuh Sun Yifan, itu sama dengan runtuhnya keluarga Wang. Betapa gilanya Wang Chen. Memikirkan hal ini, Tuan muda ketiga merasa bersemangat. Bunuh aku. He he. Ekspresi Sun Yifan tetap tenang saat dia merasakan niat membunuh Tuan muda ketiga. Tanpa sedikitpun rasa panik, Sun Yifan dengan tenang balas menatapnya sebagai Tuan muda ketiga. Jika kamu membunuhku, hari kematianmu akan tiba. Sun Yifan mendengus tanpa ekspresi. Diambang kematian. Hahaha. Nadanya sombong sekali. Saya ingin melihat apakah saya akan mati jika saya membunuh Anda. Aku ingin melihat siapa yang bisa melakukan apa saja padaku setelah aku membunuhmu. Kesombongan Tuan muda ketiga tidak terbatas. Mati. Memikirkan hal ini, Tuan muda ketiga meraung dengan marah dan menyerang Sun Yifan. Boom. Gelombang udara yang mengerikan menyapu. Saat itu juga, Tuan muda ketiga sudah seperti malaikat maut. Gelombang udara yang dahsyat berubah menjadi sabit malaikat maut, menebas ke arah Sun Yifan. Tidak. B asteris jingan. Tidak. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Wang yang bergegas mendekat mau tidak mau menjadi pucat. Sun Yifan. Tuan muda ketiga sebenarnya memperhatikan Sun Yifan. Semua orang tahu status Sun Yifan di keluarga Wang. Jika Sun Yifan benar-benar terbunuh hari ini, kemana perginya martabat keluarga Wang? Langit keluarga Wang benar-benar akan runtuh. Hahaha. Putus asa. Kalian semua putus asa. Mendengar jeritan yang menyayat hati, ekspresi Tuan muda ketiga menjadi semakin jahat. Dia menyukai perasaan ini. Pada saat ini, Tuan muda ketiga merasa seperti dia mengendalikan dunia. Dia senang melihat musuhnya putus asa. Dia ingin melihat musuh-musuhnya hancur. Sama seperti sekarang. Wang Chen. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana kematian Sun Yifan akan mempengaruhi keluarga Wang dan Wang Chen, Tuan muda ketiga mau tidak mau menjadi gila. Seolah-olah darahnya terbakar, dan setiap sel di tubuhnya melompat dan bersorak. Dia ingin merobek hati Wang Chen. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Aura yang luar biasa membuat semua orang sulit bernapas. Tuan muda ketiga sudah bisa melihat runtuhnya keluarga Wang. Mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sekarang giliran Anda, dan segera giliran Wang Chen. Tuan muda ketiga meraung. Apakah benar-benar tidak ada siapa-siapa? Tian Chen, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak lancang. Namun, saat Tuan muda ketiga hendak mencapai Tuan muda ketiga, saat Sun Yifan hendak berubah menjadi kabut darah, sebuah suara dingin terdengar. Kedengarannya seolah datang dari Cakrawala, tapi sepertinya juga datang dari samping Tuan muda ketiga. Itu hanya dengusan dingin, tapi menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Huah! Di tengah dengusan dingin, gelombang udara mengalir menuju Tuan muda ketiga. Ledakan. Kedua gelombang udara itu bertabrakan di udara, menimbulkan ledakan keras. Bajingan. Ekspresi Tuan muda ketiga langsung berubah saat dia mendengus dingin. Seolah-olah dia menemui sesuatu yang menakutkan, sosok Tuan muda ketiga membeku. Hah! Angin menderu-deru. Ekspresi Tuan muda ketiga berubah drastis. Wang Chen. Pupil mata Tuan muda ketiga mengerut. Dia melihat sesosok tubuh berlari seperti meteor di kejauhan. Itu benar. Siapa lagi selain Wang Chen? Siapa yang menyangka Wang Chen akan kembali pada saat yang genting ini? Ekspresi Tuan muda ketiga menjadi gelap ketika dia melihat ke arah Sun Yifan yang mencibir. Ekspresi kemarahan melintas di mata Tuan muda ketiga. Benar, Wang Chen telah tiba pada saat ini. Tuan muda ketiga tidak punya pilihan selain menyerah untuk membunuh Sun Yifan. Jika dia mau, Tuan muda ketiga pasti bisa membunuh Sun Yifan. Namun, apa yang harus dihadapi Tuan muda ketiga jika dia membunuh Sun Yifan? Saat dia membunuh Sun Yifan, Wang Chen akan menjadi ancaman besar baginya. Pada saat ini, Tuan muda ketiga merasakan bahaya dari aura Wang Chen. Jika Wang Chen mendekatinya dan dia tidak punya waktu untuk membela diri. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Tuan muda ketiga hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerah untuk membunuh Sun Yifan. Ledakan. Tiba-tiba, Tuan muda ketiga berbalik dan meninju Wang Chen dengan kedua tangannya. Sangat bagus. Anda datang tepat pada waktunya. Tidak bisa membunuh Sun Yifan. Tidak apa-apa. Aku akan membunuhmu sekarang. Lalu Sun Yifan. Hari ini, aku akan membantai seluruh keluarga Wang. Tuan muda ketiga tertawa dingin seolah dia memikirkan sesuatu. Gemuruh. Gunung berapi itu meletus. Gelombang udara menyapu Wang Chen. Huff. Masih sama. Sepertinya Anda baru pulih dari cedera Anda baru-baru ini. Wang Chen mendengus dingin saat dia merasakan hembusan udara yang masuk. Merusak. Sambil mendengus dingin, Wang Chen meninju dengan kedua telapak tangannya. Pa-pa-pa. Dalam sekejap, itu seperti sambaran petir. Seluruh langit dan bumi berguncang. Ledakan. 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 Serangkaian suara ledakan terdengar. Gelombang udara yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Bagaimana ini mungkin? Saat ledakan terdengar, mata pangeran ketiga melebar saat mereka bentrok. Shock dan tidak percaya. Dalam sekejap, mata Tuan Muda Ketiga bersinar dengan keheranan yang tak ada habisnya. Sungguh aura yang kuat, betapa menakutkannya. Deng-deng-deng. Sosok Tuan Muda Ketiga berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba mundur. Kali ini, dia mundur seratus meter sebelum dia menstabilkan sosoknya. Darah menetes dari mulut Tuan Muda Ketiga saat dia memandang Wang Chen dengan bingung. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Tuan Muda Ketiga memandang Wang Chen seolah dia ingin melihat menembus Wang Chen. Mereka sudah lama tidak bertemu. Bagaimana Wang Chen bisa berkembang begitu pesat? Belum lama ini, saat mereka bertarung, Tuan Muda Ketiga masih dalam posisi dominan. Pada saat itu, jika bukan karena kecerobohannya, Wang Chen tidak akan punya peluang. Meskipun dia terluka parah oleh gerakan Wang Chen yang menantang surga, luka Wang Chen jelas lebih serius. Kini, dia baru saja pulih dari luka-lukanya. Bagaimana dengan Wang Chen, dia mungkin sama. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertarung hari itu. Apakah ini benar-benar Wang Chen? Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa tetap tenang? Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia mengabaikan Tuan Muda Ketiga dan memandang Sun Yifan, yang berada dalam kondisi menyesal. Kamu belum terlambat. Wang Chen menghela nafas lega. Itu benar, Wang Chen datang tepat waktu. Jika dia datang terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sangat tepat waktu. Jika saya datang terlambat, saya pasti sudah mati. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan menghela nafas panjang dan tersenyum pahit. Wang Chen bahkan bisa melihat keringat dingin menetes di dahi Sun Yifan. Itu benar. Sun Yifan tampak tenang saat menghadapi niat membunuh Tuan Muda Ketiga. Namun, bisakah hatinya setenang itu? Kita harus tahu bahwa jika bukan karena kemunculan Wang Chen, Sun Yifan pasti sudah mati. Dia hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Siapa yang bisa tetap tenang saat menghadapi kematian? Bahkan orang seperti Sun Yifan tidak dapat melakukannya. Bahkan seorang sage pun tidak akan bisa tetap tenang saat menghadapi kematian, bukan? Alasan mengapa Sun Yifan bisa tetap tenang adalah karena dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Sebelum meninggalkan kediaman keluarga Wang, Sun Yifan telah memberitahu Wang Chen menggunakan metode yang ditinggalkan Wang Chen. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menerima nasibnya. Sun Yifan terlalu ceroboh kali ini. Keluarga Wang telah berkembang terlalu cepat, dan Wang Chen serta yang lainnya mengasingkan diri. Hal ini menyebabkan kota Kian berada dalam keadaan hampa. Ini adalah buah pahit yang dia buat sendiri. Karena tidak ada jalan keluar, Sun Yifan hanya bisa tetap tenang dan menunggu. Faktanya, Sun Yifan telah mengambil keputusan yang tepat. Wang Chen muncul pada saat yang paling genting. Bukankah itu benar? Memikirkan hal ini, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya cemerlang muncul di matanya. Malam itu dingin, tapi udaranya terasa hidup. 3.108. Senang rasanya hidup. Sun Yifan menyipitkan matanya saat senyuman muncul di wajahnya. Sepertinya kita beruntung. Wang Chen tidak bisa menahan senyum ketika melihat senyum Sun Yifan. Semoga beruntung. Wang Chen menghela nafas lega dalam hati. Jika sesuatu terjadi pada Sun Yifan, hal itu akan sangat berdampak pada keluarga Wang. Wang Chen tahu betul. Dia terlalu ceroboh kali ini. Bahkan bisa dikatakan dia sangat beruntung. Jika Wang Chen tidak menyempurnakan dan bermain dengan token surga hari ini, apa konsekuensinya? Bahkan jika Sun Yifan mengirimkan sinyal bantuan, dia tidak akan bisa membantu. Aku serahkan padamu. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan menyekak keringat dingin di dahinya dan berkata dengan suara rendah. Serahkan padaku. Wang Chen mengangguk. Sejak dia kembali, tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan masalah ini padanya. Terlebih lagi, Tuan Muda Ketiga ada di sini untuknya. Bukankah itu benar? Mendengar hal ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Tuan Muda Ketiga. Kamu di sini lebih awal dari yang aku harapkan. Wang Chen menyipitkan matanya. Kilatan dingin muncul di matanya. Kamu sudah membaik lagi. Wajah Tuan Muda Ketiga menjadi gelap. Meningkat. Hei hei, cukup bagiku untuk melawanmu hari ini. Nada bicara Wang Chen menjadi dingin. Kamu akan membantai Kota Kianku hari ini. Kata-kata Wang Chen penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh Wang Chen menjadi lebih ganas ketika dia memikirkan kata-kata Tuan Muda Ketiga. Terus, aku akan membunuhmu dulu, lalu membantai Kota Kian. Tuan Muda Ketiga mencibir. Sombong sekali. Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, momentum Wang Chen melonjak. Mata Tuan Muda Ketiga menyipit ketika dia merasakan peningkatan aura Wang Chen yang tiba-tiba. Dia sangat kuat. Hanya Tuan Muda Ketiga yang tahu betapa terkejutnya dia. Siapa yang mengira bahwa Wang Chen tidak hanya pulih dari luka-lukanya dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya juga mendapat peningkatan yang begitu besar. Apakah dia masih manusia? Bahkan Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari musuh yang aku incar. Sangat bagus. Sangat kuat. Sembilan budidaya kembali. Saya khawatir Anda sudah melewati ambang batas, bukan? Setidaknya, kekuatan tempurnya telah mencapai level ini. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan bertanya. Kultivasi ulang sembilan kali. Mengapa Anda tidak mencoba dan mencari tahu? Wang Chen tersenyum. Tempat ini tidak cocok untuk bertempur. Bagaimana kalau kita bertarung di luar kota? Wang Chen bertanya. Pertarungan di kota Kian? Wang Chen tidak sebodoh itu. Jika itu masalahnya, dengan kekuatan Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga, setelah pertempuran, mereka mungkin bisa mengalahkan Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga. Setengah dari kota Kian akan jatuh ke dalam kekacauan, bukan? Ini bukanlah apa yang ingin dilihat Wang Chen. Huh, masih ingin melindungi kota Kian. Maumu. Jadi bagaimana jika kita bertarung di luar kota? Setelah aku membunuhmu, darah akan mengalir seperti sungai di kota Kian. Tuan Muda Ketiga dengan dingin mendengus. Saat suaranya jatuh, sosoknya melintas saat dia berlari ke luar kota. Jadi bagaimana jika dia memenuhi permintaan Wang Chen sebelum dia meninggal? Mengikuti sosok Tuan Muda Ketiga, Wang Chen juga berlari ke luar kota. Angin dingin menderu-deru. Di luar kota Kian, suasananya tampak membeku. Dalam kegelapan, dua sosok dipisahkan sejauh seribu meter. Pada saat ini, seolah-olah dua tornado sedang menyapu ruang terbuka yang luas. Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga berdiri di jalan buntu. Kedua aura mereka diaktifkan sepenuhnya. Seolah-olah langit dan bumi tercekik, membuat orang sulit bernapas. Seperti yang diharapkan, dia jauh lebih kuat. Sepuluh ribu meter jauhnya, di kota Kian, melihat dua sosok di kejauhan, pria berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan bergumam. Kultivasi ulang sembilan kali. Sun Yifan bertanya dengan penuh minat. Kultivasi ulang sembilan kali. Tidak mungkin salah. Saya tidak menyangka kepala keluarga telah meningkat ke level ini. Pertarungan ini akan menarik. Senyuman pria berjubah hitam itu menjadi lebih cerah. Sebelumnya, dia masih khawatir. Tuan Muda Ketiga benar-benar terlalu kuat. Berkultivasi kembali sembilan kali. Kebanggaan surga di medan perang. Bagi kota Kian yang kosong, ini hanyalah sebuah bencana. Siapa yang bisa menolak Tuan Muda Ketiga? Bahkan jika Wang Chen kembali, dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini, bukan? Namun, melihatnya sekarang, pria berjubah hitam itu menghela nafas lega. Jelas, dia meremehkan kekuatan Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi agak rumit. Memikirkan pertama kali dia bertemu Wang Chen, seberapa kuat Wang Chen. Bulan gelap. Itu benar. Pada saat itu, dia baru saja melintasi galaksi bintang dan melangkah ke alam bulan gelap. Dia berada ribuan mil jauhnya dari alam yang murni. Pada saat itu, jika bukan karena rencana Wang Chen, dia akan menghancurkan Wang Chen. Jika bukan karena leluhur keluarga Singyue, bagaimana dia bisa mengikuti Wang Chen? Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Rasanya seperti jangka waktu yang sangat lama. Namun, pria berjubah hitam itu sangat jelas tentang betapa singkatnya tahun-tahun ini bagi seorang kultifator. Apalagi bagi seorang kultifator seperti pria berjubah hitam yang berhasil lolos dari musibah abad pertengahan. Dia telah tidur selama ribuan tahun, jadi berapa nilai tahun-tahun ini. Bagi seorang kultifator di level mereka, tahun-tahun ini hanyalah sebuah jentikan jari. Namun, Wang Chen telah menyelesaikan transformasi luar biasa dalam sekejap. Wang Chen saat ini bukan lagi pemuda sebelumnya. Dia benar-benar telah tumbuh menjadi penguasa suatu wilayah. Dia sudah mulai bersaing untuk mendapatkan supremasi dan bersaing dengan para pahlawan. Dia berdiri di ketinggian yang cukup untuk dijunjung oleh pria berjubah hitam itu. Keluarga Wang bukan lagi keluarga yang terkepung dari segala sisi. Penguasa benua Tian Suan, di medan perang, mereka juga berjalan di jalur kejayaan. Memikirkan semua ini, pria berjubah hitam itu hanya bisa menghela nafas. Mungkinkah dia benar-benar telah membuat pilihan terbaik saat itu? Sudut mulut pria berjubah hitam itu perlahan-lahan menunjukkan sedikit senyuman, dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Saat pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan emosi, pertanyaan Sun Yifan memasuki telinganya. Dalam hal penyusunan strategi, Sun Yifan tentu saja adalah seseorang yang patut dicontoh. Tapi dalam hal menilai pertarungan seperti itu, Sun Yifan tidak sebaik pria berjubah hitam. Sulit untuk mengatakannya. Saat ini, aura Tuan Muda Ketiga bahkan lebih kuat. Namun, Anda tahu orang seperti apa patriar kita. Dia tidak pernah kekurangan keajaiban. Pria berjubah hitam itu bergumam. Keajaiban Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri. Haha. Benar. Jadi bagaimana jika kita menciptakan keajaiban lain hari ini? Sun Yifan tiba-tiba dipenuhi dengan kepahlawanan. Matanya menyala-nyala karena gairah saat dia melihat ke depan. Keajaiban. Dia tidak asing dengan hal itu. Sun Yifan telah menyaksikan banyak keajaiban saat mengikuti di sisi Wang Chen. Mari kita saksikan keajaiban lainnya. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan bergumam. Matanya menatap lurus ke depan, dan dia terdiam. Wuss. Angin dingin menderu-deru. Suasana semakin berat. Seolah-olah ruang dan waktu telah membeku. Dia dikelilingi oleh api, dan auranya berkobar seperti dewa perang. Pada saat ini, aura Wang Chen tak tertandingi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Bertarung. Melihat Tuan Muda Ketiga tidak jauh di depannya, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berteriak. Bertarung. Suara mendesing. Dengan mendengus pelan, sosok Wang Chen tiba-tiba berlari ke depan. Lakukan langkah pertama. Itu benar. Kali ini, saat menghadapi Tuan Muda Ketiga, Wang Chen ingin mengambil langkah pertama dan mengambil inisiatif. Dia ingin melihat betapa kuatnya Tuan Muda Ketiga. Dalam pertempuran belum lama ini, betapa menyedihkannya Wang Chen. Namun, pada saat itu, apa kekuatan Wang Chen? Dia baru berada di puncak budidaya ulang ke-8. Jadi bagaimana jika dia memiliki satu kaki dalam budidaya ulang ke-8? Dia masih berada di puncak budidaya ulang ke-8. Tapi sekarang, Wang Chen telah terlahir kembali. Dia memasuki dunia Qian Kun untuk berkultivasi. Lebih dari 10 hari telah berlalu di dunia luar, tetapi di kuali Qian Kun, sudah hampir setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, Wang Chen telah melakukan terlalu banyak hal. Kekuatannya telah meningkat, dia telah menyempurnakan tatanan surgawi, dia telah memahami alam. Hari ini adalah hari untuk menyaksikan metode ini. Langkah, langkah, langkah. Dengan tujuh langkah gemetar surga, aura Wang Chen terus meningkat. Gemuruh. Jalan surga runtuh. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, seberapa mengerikankah tarikan gravitasi yang bisa dia panggil? Radius 10.000 meter langsung diselimuti atmosfer yang menakutkan, seolah-olah seluruh langit sedang menekan. Aura yang sangat kuat, tarikan gravitasi yang mengerikan. Sembilan budidaya ulang, kamu benar-benar kuat. Melihat Wang Chen yang mendekat dan merasakan tarikan gravitasi yang menakutkan, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi sangat serius. Dia menyipitkan matanya dan bergumam. Aura yang begitu kuat, tarikan gravitasi yang menakutkan. Wang Chen yang berdiri di depannya hari ini bukan lagi Wang Chen yang dia kenal. Tuan Muda Ketiga mengungkapkan ekspresi yang sedikit serius. Di antara generasi muda, Wang Chen adalah satu-satunya yang sangat dihargai oleh Tuan Muda Ketiga. Besar, biarkan saya melihat kemampuan Anda. Gravitasi, istirahat untukku. Mengambil nafas dalam-dalam, ketika Wang Chen mengambil langkah ketujuh dari tujuh langkah gemetar surga dan hendak menghubunginya, Tuan Muda Ketiga akhirnya memecah kesunyiannya. Sambil mengaum, Tuan Muda Ketiga berlari ke depan. Hua! Gelombang udara yang mengerikan meledak, menghilangkan tarikan gravitasi yang tak ada habisnya. Ledakan! Sebuah pukulan dilempar keluar, menembus seluruh kekosongan. KKK! Surga dan Bumi! Dengan serangkaian suara yang tajam, jalan gravitasi yang dilakukan oleh tujuh langkah gemetar surga tiba-tiba terguncang. Dengan suara yang tajam, jalan gravitasi mulai runtuh. Seluruh dunia tampak berada dalam kekacauan. Enyahlah! Dengan pelepasan penuh auranya, Tuan Muda Ketiga benar-benar mengganggu jalan gravitasi dan bergegas menuju Wang Chen. Itu seperti serangan binatang buas. Dengan raungan, pukulan itu berubah menjadi lubang hitam besar, menelan dan menyelimuti Wang Chen. Tinju gemetar surga. Melihat pukulan Tuan Muda Ketiga datang ke arahnya, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Apa yang perlu ditakutkan? Biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Tinju gemetar surga saat ini. Ledakan! 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 Saat Tinju surga yang menghancurkan meledak, seluruh dunia benar-benar terbalik. Jalannya berada dalam kekacauan, dan jalan surga hancur. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Waktu dan ruang terdistorsi, dan angin menderu-deru. Gelombang udara menjelma menjadi serigala laut berwujud yang melonjak ke depan. Saat ini, Wang Chen seperti lautan tanpa batas. Dia ingin melahap binatang raksasa yang telah diubah oleh Tuan Muda Ketiga. 3109 Tinju gempa langit, Huff! Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda belum memahami inti dari gerakan ini. Saya bisa memecahkannya terakhir kali. Hari ini, aku akan memecahkannya juga. Pangeran ketiga mencibir saat dia melihat Sky Quick Fish milik Wang Chen. Jalan gravitasi telah rusak. Seberapa kuat sisa Sky Quick Fish? Mata pangeran ketiga berkilat jijik saat dia mengingat bagaimana dia telah mematahkan tinju gempa langit milik Wang Chen sebelumnya. Hancurkan! Aura pangeran ketiga tumbuh. Ledakan! Aura gerakannya tidak berkurang karena bentrok dengan Sky Quick Fish milik Wang Chen. Hua! Dalam sekejap, seluruh dunia sepertinya telah berubah. Ombak menghantam pantai, binatang buas mengaum, langit menjadi gelap, dan ruang dan waktu terdistorsi. Lubang hitam besar itu terkoyak. Itu seperti mulut binatang buas. Gelombang udara berlalu, dan seluruh dunia langsung jatuh ke dalam kekacauan yang ekstrim. Retak-retak-retak! Samar-samar terdengar suara tulang mereka bertabrakan. Hahaha! Masih sama! Kamu bisa mati sekarang! Seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Pangeran ketiga tidak peduli dengan suara yang keluar dari tulangnya. Dia hanya merasakan kekuatan Wang Chen. Seperti yang dia duga, kekuatan Wang Chen telah meningkat secara signifikan. Namun, dia belum memahami inti dari gerakan ini. Langkah ini terlalu sia-sia di tangan Wang Chen. Karena Wang Chen sangat ceroboh, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan lagi. Roh Kekaisaran Saat memikirkan hal ini, Dong Zi ketiga mengaktifkan Dewa Kerajaan. Dalam sekejap, kehendak ilahi yang kuat menyelimuti area tersebut. Kehendak ilahi yang menakutkan mengendalikan langit dan bumi dan seketika, seluruh dunia bergegas menuju Wang Chen. Hahaha! Wang Chen, kamu sudah mati! Tuan muda ketiga mencibir dengan gila-gilaan saat dia merasakan tekanan kuat yang menimpa Wang Chen. Wang Chen! Hari ini adalah hari kematiannya. Oh tidak! Patriark, kamu dalam masalah! Dari jauh, melihat gelombang ki yang menghancurkan bumi yang sepertinya memiliki zat yang menekan Wang Chen, bahkan Black Robe dan yang lainnya mau tidak mau ekspresi mereka berubah drastis. Dalam konfrontasi sebelumnya, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga jelas berada di jalan buntu, dan Wang Chen bahkan berada dalam posisi yang dirugikan. Siapa sangka Tuan Muda Ketiga masih punya rencana cadangan? Dewa Kerajaan! Teknik pengekangan Dewa ini benar-benar kuat. Seolah-olah dia bisa mengendalikan seluruh dunia hanya dengan satu pikiran. Bagaimana Wang Chen bisa menolaknya? Hati semua orang sepertinya tergantung pada seutas benang saat ini. Huh! Dewa Kekaisaran! Itu sangat kuat! Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mati? Namun, sebagai tanggapan atas seruan dari jauh dan senyuman sinis di wajah Tuan Muda Ketiga, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dewa Kekaisaran! Kuat! Seberapa kuat dia? Inti dari pukulan Skyquake! Apakah Tuan Muda Ketiga benar-benar mengira dia akan melakukan kesalahan seperti itu? Setelah menderita kerugian satu kali, Wang Chen tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Setelah diberi pelajaran sekali, apakah dia ingin pelajaran kedua? Jika itu masalahnya, Wang Chen bodoh. Jika itu masalahnya, bagaimana Wang Chen bisa sampai sejauh ini? Saya akan menunjukkan inti dari Skyquakepang. Tiba-tiba, senyuman menyeramkan muncul di wajah Wang Chen. Oh tidak! Pada saat ini, melihat ekspresi tenang Wang Chen dan sedikit cibiran di sudut mulut Wang Chen, jantung Tuan Muda Ketiga berdetak kencang. Tidak baik, perasaan bahaya muncul di hati Tuan Muda Ketiga. Seolah-olah Wang Chen merupakan ancaman besar baginya saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Wang Chen masih menyembunyikan sesuatu? Ledakan. Namun, tanpa memberi terlalu banyak waktu kepada Tuan Muda Ketiga untuk berpikir, perasaan tidak menyenangkan di hatinya meledak. Kekuatan mengerikan yang sepertinya datang dari kedalaman alam semesta meledak dari tubuh Wang Chen. Seolah-olah kekuatan seluruh alam semesta telah berkumpul. Suara mendesing. Gaya gravitasi yang mengerikan menyembur keluar, menyebabkan dunia terhenti. Wus! 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 Aura Wang Chen melejit dalam sekejap. Betapa kuatnya? Bagaimana ini mungkin? Kamu! Kamu! Kamu sebenarnya telah mencapai tahap pertengahan dari penanaman kembali yang ke-9. Kamu! Kamu bahkan dapat menggunakan gaya gravitasi. Wajah Tuan Muda Ketiga menjadi pucat. Sebelumnya, Wang Chen telah menunjukkan kekuatan seorang ahli budidaya ulang 9 tingkat menengah. Tapi bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga? Kekuatannya juga berada pada tingkat budidaya ulang 9 tahap pertengahan. Namun, kekuatannya sebanding dengan ahli budidaya ulang 9 tingkat menengah. Ditambah dengan pemahamannya tentang sky kuek pang milik Wang Chen, Tuan Muda Ketiga berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Saat dia hendak membunuh Wang Chen, siapa sangka akan terjadi kecelakaan saat ini? Tuan Muda Ketiga ingin mundur di tengah keheranannya. Namun, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Wang Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Saat gravitasi dao yang kuat meletus, seluruh langit dan bumi tersegel. Ledakan. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan Tuan Muda Ketiga, menyebabkan dia gemetar hebat. Kemudian, tinju beku Wang Chen seperti harimau ganas yang melarikan diri dari kandangnya. Tiba-tiba ia keluar. Desir. Dalam sekejap, suara robekan yang tumpul terdengar. Tekanan langit dan bumi dari teknik mengekang surga sebenarnya dikoyak oleh Wang Chen. Seolah-olah telah melewati zaman dan kehampaan yang tak ada habisnya, tinju itu langsung menuju ke Tuan Muda Ketiga. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, tekanan garis keturunan Wang Chen melonjak hingga ekstrim. Meskipun Tuan Muda Ketiga hanyalah inkarnasi, dia masih sangat terpengaruh. Bang! Di bawah tatapan ngeri Tuan Muda Ketiga, tinju Tuan Muda Ketiga mendarat di depannya, bertabrakan dengan dua tinju yang nyaris tidak berhasil dihadang oleh Tuan Muda Ketiga. Off! Darah segar menyembur ke mana-mana. Retak-retak-retak. Lengannya sepertinya meledak, dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke segala arah. Desir! Dia seperti layang-layang yang talinya putus. Tuan Muda Ketiga dikirim terbang mundur. Tidak! Rasa sakit yang menyayat hati itu membuat Tuan Muda Ketiga mengaum dengan marah. Bang! Tuan Muda Ketiga dikirim terbang sejauh seribu meter penuh sebelum dia mendarat di tanah kosong, mengirimkan debu dalam jumlah tak terbatas. Off! Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah saat ki darah di tubuhnya bergemuruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tuan Muda Ketiga berjuang untuk bangun. Melihat Wang Chen tidak mengejarnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Wang Chen sebenarnya telah mencapai level ini. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa menerima ini? Bahkan tinju gemetar surga telah dipahami esensinya, dan dia melepaskannya untuk kedua kalinya. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Terutama ketika kekuatan tirani itu menyerbu ke dalam tubuhnya dan mendatangkan malapetaka di dalam dirinya, hal itu tak tertahankan bagi Tuan Muda Ketiga. Dia berada dalam situasi yang berbahaya. Mustahil. Mengapa tidak mungkin? Sudah ku bilang, kamu tidak akan bisa membunuhku hari ini. Hari ini, kamu tidak akan bertanggung jawab atas kotakian. Melihat wajah terkejut Tuan Muda Ketiga, Wang Chen menunjukkan senyuman mengejek. Tuan Muda Ketiga masih sombong seperti biasanya. Dia telah meremehkan dirinya sendiri. Dia bukan lagi orang yang sama seperti beberapa waktu lalu. Selama periode pengasingan ini, Wang Chen telah menyelesaikan transformasi besar. Adapun kekuatannya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen dalam. Apakah aku sangat kuat? He he, tidak juga. Tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Tidak, saya belum mengambil langkah itu. Namun saya telah mencapai puncak tahap awal dari sembilan budidaya ulang. Aku hanya selangkah lagi. Sayangnya, jika Anda tidak datang, saya mungkin punya kesempatan untuk mengambil langkah itu. Tapi sekarang, saya sudah kehilangan kesempatan. Jadi, Anda harus membayar harganya. Dan harganya adalah hidup Anda. Ekspresi Wang Chen menjadi lebih dingin. Itu benar. Kali ini, kedatangan Tuan Muda Ketiga bisa dikatakan telah merusak rencana Wang Chen. Sebelumnya, ketika Wang Chen berada di dunia langit dan bumi, ketika dia memahami domain seribu binatang, budidaya Wang Chen telah menembus kekuatan tempur dari budidaya ulang ke-9. Kekuatannya sendiri telah mencapai puncak budidaya ulang ke-7. Namun, itu hanya kekuatan bertarung dari budidaya ulang ke-9. Setelah itu, Wang Chen menyempurnakan tatanan surgawi. Kali ini, dia telah menuai panen besar. Setelah menghabiskan banyak usaha, Wang Chen berhasil menyempurnakan tatanan surgawi. Adapun dia, dia juga memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, kekuatannya sekali lagi meningkat. Kekuatan bertarung Wang Chen telah mencapai puncak tahap awal dari budidaya ulang ke-9. Terlebih lagi, jika dia punya cukup waktu, Wang Chen bisa memasuki kekuatan bertarung tahap tengah dari budidaya ulang ke-9. Sayangnya, di saat yang genting ini, Wang Chen menerima panggilan bantuan dari Sun Yifan. Tuan Muda Ketiga ada di sini. Hal ini membuat Wang Chen tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melepaskan kesempatan ini. Jika dia tidak keluar, dengan kota Kian yang kosong sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Muda Ketiga. Mungkin malam ini, kota Kian benar-benar berlumuran darah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terjadi oleh Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa menyerahkan seluruh kota Kian demi kesempatan sekecil itu setelah melalui begitu banyak kesulitan dan mengatasi begitu banyak kesulitan untuk mencapai hari ini? Dia akan memperjuangkannya lain kali. Wang Chen kembali. Kekuatan bertarungnya ditetapkan pada tahap awal budidaya ulang ke-9. Namun, karena dia telah mencapai puncaknya, kekuatan bertarung Wang Chen sangat dekat dengan tahap tengah dari budidaya ulang ke-9. Oleh karena itu, penilaian Tuan Muda Ketiga salah. Jadi, apakah Wang Chen benar-benar kuat? Tidak. Dia jauh dari kata kuat. Jika kekuatan bertarung Wang Chen benar-benar memasuki tahap tengah dari budidaya ulang ke-9, ketika dia menggunakan gerakan ini, dia bisa menghancurkan Tuan Muda Ketiga. Ini tidak akan semudah menghancurkan teknik roh kerajaan dan mengirim Tuan Muda Ketiga terbang. Adapun inti dari Sky Kuek Fis. Inilah yang dipahami Wang Chen selama proses penyempurnaan tatanan surgawi. Setelah menyempurnakan tatanan surgawi dan mengintegrasikan dao langit dan bumi di dalamnya, hadiah kedua Wang Chen adalah sublimasi tinju Sky Kuek. Tuan Muda Ketiga seharusnya merasa terhormat karena diala orang pertama yang menunjukkan efek transformasi Wang Chen. Apa, tahap tengah dari budidaya ulang ke-9? Tidak, bagaimana mungkin, kamu? Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, Tuan Muda Ketiga berseru seolah dia mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Wang Chen masih dalam tahap awal budidaya ulang ke-9. Ini berarti dia tidak bisa sekuat itu. Mengapa dia dikirim terbang melewatinya? Ekspresi Tuan Muda Ketiga tidak yakin saat dia merasakan aura mendominasi yang telah dia tekan dengan susah payah. Saya mendapatkannya, sebenarnya, kamu, kamu benar-benar menyatu dengan jiwa dewa itu dengan sempurna. Anda benar-benar mengaktifkan kekuatan garis keturunan Anda secara maksimal. Itu pasti, itulah satu-satunya cara kamu bisa menekanku seperti ini. Memikirkan identitas Wang Chen dan situasi Wang Chen, ekspresi Tuan Muda Ketiga menjadi lebih buruk. 3.110 Ekspresi Tuan Muda Ketiga sangat jelek. Dia sepertinya telah menemukan alasan mengapa Wang Chen mengalahkannya. Itu karena identitas Wang Chen, garis keturunan Wang Chen, dan sedikit jiwa dewa yang telah menyatu dengan Wang Chen. Jelas sekali bahwa Wang Chen telah menyatu dengan jiwa dewa itu sebelumnya. Namun, tidak mudah untuk membuat jiwa dewa itu menyatu sepenuhnya dengannya. Mustahil untuk melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Selain itu, Wang Chen dengan mudah mematahkan gerakan pengendalian Tuhannya dengan pukulan itu tadi. Ini tidak normal. Mengandalkan kekuatan murni jiwa ilahi Wang Chen dan kekuatan Heaven Quick Fish, mustahil untuk mencapai ini dengan mudah. Satu-satunya kemungkinan adalah Wang Chen telah menggunakan kekuatan jiwa dewa itu dengan sempurna. Inilah yang membuat Tuan Muda Ketiga menjadi gila. Beberapa jiwa dewa itu seharusnya menjadi miliknya. Namun, karena dia telah memanjakan Wang Chen, dia mengalami hari ini. Hehe, menyatu sempurna dengan beberapa halai kekuatan jiwa ilahi itu. Tidak, saya tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Namun, saya telah mengambil langkah maju. Ada pun roh kekaisaran yang menindasmu. Apakah saya benar-benar perlu mengeluarkan begitu banyak usaha? Melihat tatapan gila Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tersenyum tipis. Karena kamu ingin melihat kekuatanku setelah mengeluarkan begitu banyak usaha, aku akan mengabulkan permintaanmu. Secercah cahaya melintas di mata Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Gerakan tadi tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Terus. Itu sudah cukup untuk menghadapi Tuan Muda Ketiga. Wang Chen tidak terburu-buru mengejar Tuan Muda Ketiga karena Wang Chen memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Tuan Muda Ketiga. Sekarang, Wang Chen ingin membiarkan Tuan Muda Ketiga melihat kekuatannya yang sebenarnya. Wang Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dalam pertempuran ini. Dia ingin menghancurkannya. Itu hanyalah sebuah inkarnasi. Bagaimana Wang Chen bisa tinggal di sini terlalu lama? Jika itu masalahnya, Wang Chen akan mendapat masalah jika dia bertemu langsung dengan Tuan Muda Ketiga. Saat ini, Wang Chen perlu menyembunyikan lebih banyak gerakan. Membunuh. Dengan mengingat hal itu, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Pemisah kejadian. Dengan mendengus pelan, Wang Chen mengeluarkan skysplitter. Pedang pemadam matahari, tinju kaisar surgawi, cahaya reinkarnasi. Akan sulit untuk membunuh inkarnasi Tuan Muda Ketiga dengan gerakan ini. Beberapa domain, tidak perlu menggunakan domain tersebut untuk menangani inkarnasi Tuan Muda Ketiga. Wang Chen akan menyimpan beberapa domain itu untuk tubuh utama Tuan Muda Ketiga untuk memberinya kejutan besar. Adapun kuali langit dan bumi. Pada saat ini, Wang Yan dan yang lainnya sedang mengasingkan diri di dalam kuali langit dan bumi. Mereka berada pada saat kritis, dan Wang Chen bahkan tidak mengeluarkannya. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada dua pilihan. Penciptaan langit dan bumi, atau eksekusi para dewa. Konsumsi Gat Punisher terlalu mengerikan. Kekuatannya mungkin tak tertandingi, tapi tidak perlu membayar harga sebesar itu. Itu hanya bisa menampilkan sedikit kekuatan Genesis Splitter, tapi itu sudah cukup. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung berlari ke depan. Penciptaan langit dan bumi. Saat gerakan ini dilakukan, angin dan awan berubah. Seluruh kekosongan mulai berputar. Seolah-olah langit dan bumi berada dalam kekacauan. Dao surgawi dan dao besar yang tak ada habisnya mulai runtuh. Seluruh dunia sepertinya mengulangi kejadian kekacauan itu. Gelombang besar udara menyapu seluruh dunia, mengurungnya. Tidak. Aura menakutkan menyerbu. Kali ini, Tuan Muda Ketiga mengungkapkan ekspresi ngeri. Sangat kuat. Sungguh kekuatan jiwa ilahi yang menakutkan. Sungguh tekanan yang menakutkan dari langit dan bumi. Gelombang udara yang sangat kuat. Aura itu membuat Tuan Muda Ketiga gemetar tak terkendali. Penciptaan langit dan bumi. Ini adalah langkah tingkat pembatasan. Belum lama ini, Tuan Muda Ketiga menderita kerugian besar. Saat itu, di luar gunung yin, jika Wang Chen tidak menggunakan penciptaan langit dan bumi, jika dia tidak terlalu tidak siap, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Saat itu, dia terluka parah dan kembali dalam kondisi menyedihkan. Saat itu, Wang Chen menginjak penghinaannya dan kembali dengan kejayaan. Keluarga Wang menyapu aliansi sembilan kota, dan keluarga Wang menghancurkan pavilion pembantaian naga. Itu adalah kenangan yang paling tidak ingin diingat oleh Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga tahu betul betapa menakutkannya tindakan ini. Dan jelas bahwa Wang Chen telah menggunakan gerakan ini hingga mencapai titik kesempurnaan. Dibandingkan hari itu, itu bahkan lebih menakutkan. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga tidak terkejut? Di tengah keterkejutannya, pupil mata Tuan Muda Ketiga mengerut. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Matanya merah. Di bawah ancaman yang mengerikan, Tuan Muda Ketiga merauh marah. Dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Dia tidak mengira Wang Chen begitu kuat. Hari ini, Tuan Muda Ketiga datang ke Kota Kian dengan kemarahan yang tak terbatas. Dia ingin membunuh Wang Chen, membunuh Sun Yifan, dan membasu Kota Kian dan keluarga Wang dengan darah. Bagaimana dia bisa gagal di sini? Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Ah! Di tengah raungan seperti binatang buas, Tuan Muda Ketiga menerkam ke arah Wang Chen ketika dia tidak punya tempat untuk mundur. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Dia ingin menghentikan langkah Wang Chen. Apakah Wang Chen mencoba menghancurkannya dengan gerakan ini? Tidak, dia tidak akan membiarkan Wang Chen berhasil. Tuan Muda Ketiga sangat menyadari langkah yang begitu kuat. Dia tahu berapa harga yang harus dia bayar untuk melancarkan gerakan ini. Selama dia bisa memblokirnya, dia tidak akan gagal. Jari Yin Yang Tanpa menahan diri, Tuan Muda Ketiga melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga membenci dirinya sendiri karena ceroboh. Ketika dia meninggalkan gua tempat tinggalnya untuk membunuh Wang Chen, tubuh asli memberinya beberapa harta. Misalnya, lonceng awan yang melonjak, mutiara spiritual tubuh asli, dan sembilan bintang langit dari aliansi sembilan kota. Namun, dia telah meremehkan Wang Chen dan menolak niat baik tubuh asli. Kalau tidak, jika dia memiliki harta itu, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga hanya bisa mengertakkan gigi dan menerkam ke arah Wang Chen. Boom! Tanah berguncang. Jari Yin Yang, memutar balikan alam semesta. Saat Tuan Muda Ketiga mengacungkan jarinya, seluruh dunia tampak terbelah. Di tengah kekacauan, Yin dan Yang Ki berubah menjadi dua naga ilahi yang saling terkait dan meraung. Yin dan Yang adalah dua kutub langit dan bumi. Tuan Muda Ketiga mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan dua kutub langit dan bumi untuk melawan penciptaan langit dan bumi. Istirahatlah untukku. Dengan lahirnya dua naga ilahi, ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah serius. Energi yang tak ada habisnya dikerahkan. Kali ini, naga ilahi yang dibentuk oleh Yin dan Yang Ki memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Of! Tuan Muda Ketiga belum puas. Dia memuntahkan seteguk esensi darah dan mengintegrasikannya ke dalam dua naga. Mengaum. Dalam sekejap, naga-naga itu mengaum. Naga hitam dan putih dengan ganas menerkam Wang Chen. Jari Yin Yang, saya harus mengatakan bahwa gerakan Anda ini sangat kuat. Namun, masih ada sedikit kekurangan. Melihat dua naga ilahi yang menerkam ke arahnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Jari Yin Yang, Wang Chen pernah mengalaminya sebelumnya dan dia tahu betapa kuatnya gerakan ini. Jika itu dia sebelum dia mengasingkan diri, kemungkinan besar Wang Chen akan mati karena tindakan ini. Namun, bagaimana dengan sekarang? Situasinya berbeda sekarang. Kali ini, peningkatan Wang Chen tidak kecil. Token surgawi. Saat dia meledakan Big Bang, Wang Chen mengeluarkan token surgawi. Dia membiarkan token surgawi bersinar di langit. Ledakan. Saat token surgawi dikeluarkan, Aurora menyinari dunia. Rune tak berujung berkedip-kedip. Token surgawi tergantung di atas kepala Wang Chen seperti gunung, megah dan tak tertandingi. Bas, bas, bas. Di tengah dengungan lembut, token surgawi bergetar pelan. Lapisan pertahanan yang bersinar langsung menyelimuti Wang Chen. Naga ilahi turun. Hanya dalam setahun, naga ilahi besar turun dari langit dan menyatu dengan Big Bang Wang Chen. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Big Bang dapat memecah kekacauan. Mengapa saya harus takut pada Yin dan Yang? Dengan bantuan naga ilahi, saya bisa mengendalikan langit dan bumi. Semua usahamu sia-sia. Dengan integrasi naga ilahi, aura Wang Chen meningkat. Pada saat ini, dia bahkan mencapai tahap pertengahan dari sembilan budidaya ulang. Itu benar. Dia telah masuk ke dalam barisan grup ini. Dengan kekuatan Big Bang, aura Wang Chen menghancurkan seluruh dunia. Dentuman besar. Saat auranya mencapai batasnya, beban pada tubuh Wang Chen juga mencapai batasnya. Keringat seukuran kacang mengucur. Bahkan wajah Wang Chen tampak sedikit pucat saat ini. Ledakan. Itu seperti seekor binatang raksasa yang mengaum. Desir. Itu seperti kapak raksasa yang membelah langit. Pada saat ini, Big Bang Wang Chen juga belum pernah terjadi sebelumnya. Kapak raksasa itu jatuh, dan binatang raksasa itu menerkam. Ledakan. Dalam sekejap mata, kapak raksasa dan binatang raksasa itu bertabrakan dengan naga ilahi yang terbentuk dari energi yin dan yang desir. Dalam sekejap, hujan turun dari langit. Dalam sekejap, kekacauan menyelimuti dunia. Langit dan bumi berwarna abu-abu, dan yang tersisa hanyalah gelombang udara dahsyat yang tak ada habisnya. Seluruh dunia sepertinya telah menjadi lautan yang ganas. Ledakan. 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 Semburan ledakan terdengar satu demi satu, dan pancaran aurora meledak dari dalam. Mengaum. Samar-samar, seseorang bisa mendengar auman binatang raksasa dan auman naga dewa. Samar-samar, terlihat bahwa kapak raksasa itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Tidak. Tuan muda ketiga membelalakkan matanya. Setelah mengalami kebuntuan beberapa saat, dia berteriak tak percaya. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah segar muncrat. Asteris hua, Asteris. Seekor naga panjang langsung terkoyak oleh kapak raksasa. Ledakan. Naga lainnya dicabik-cabik oleh binatang itu. Penciptaan langit dan bumi dapat memecah kekacauan yang mendasar, jadi mengapa seseorang harus takut pada Yin dan Yang? Setelah serangan, meskipun pancarannya memudar, kapak raksasa dan binatang raksasa itu masih bergerak maju dengan momentum yang menakutkan. Jangan. Menyipitkan matanya, Tuan muda ketiga memekik ngeri. Hualala. Namun, teriakan itu dengan cepat diredam. Kabut darah tak berujung menyelimuti air kai. Daging dan darah yang tak terbatas terbang ke segala arah. Ah. Ceritan yang mengental darah mengguncang langit dan bumi. Bang. Dengan suara teredam, kapak raksasa itu menghilang dan binatang raksasa itu bubar. Sosok Tuan muda ketiga juga terlempar dengan kasar. Pada saat ini, kekacauan primordial di dunia menghilang, dan lima elemen lahir. Seolah-olah sebuah dunia baru telah terbuka. Teknik membelah bumi membelah langit milik Wang Chen telah mulai terbentuk. Bang. Sepuluh ribu meter jauhnya, sosok Tuan muda ketiga mendarat dengan keras di tanah, dan tidak ada gerakan lagi. Hahaha. Dia terengah-engah. Melihat pemandangan ini, Wang Chen membungkuk sedikit, memperlihatkan kelelahannya. Ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Namun, energi yang dikonsumsi terlalu mengejutkan. Dan ini setara dengan kekuatan tempur Tuan muda ketiga. Jika Kelon Tuan muda ketiga telah melangkah ke tahap tengah dari sembilan tahap budidaya ulang dan menggunakan jari yin yang, menggunakan darah sebagai panduan, hasilnya masih belum diketahui. Sambil menghela nafas, Wang Chen bergumam dengan ekspresi serius. Namun, ini akhirnya berakhir, bukan? Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Mengesampingkan pikiran serius di benaknya, Wang Chen melihat ke depan dan suasana hatinya membaik. Awan terbelah untuk menampakkan matahari.